Waktu berlalu dengan cepat. Qin Fei yang telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Suara mendesing. Siang hari itu, seorang lelaki tua dan seorang gadis muda tiba-tiba muncul di atas istana tuan kota. Lelaki tua itu berusia lebih dari 80 tahun dan berambut putih. Ia mengenakan pakaian kuning tua, tetapi kultivasinya sangat kuat. Ia menekan City Lord Mansion dengan lambayan tangannya. Gadis muda itu mengenakan gaun putih. Dia semurni peri, cantik dan anggun. Namun, keduanya mengenakan topeng. Tidak seorang pun tahu seperti apa rupa mereka. Jiang Dafei terluka parah ketika orang tua itu menyerang. Gudang harta karun milik City Lord Mansion, yang akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah tabungan, dirampok lagi. Peristiwa ini membuat Jiang Dafei sangat tertekan. Lebih-lebih lagi. Penguasa Istana Dewa Naga kini memegang kendali atas kota Naga Suci. Di hadapan lelaki tua itu, penguasa Istana Dewa Naga tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hal ini menimbulkan kehebohan. Ketika Yezong mengetahui hal ini, dia segera mengirim para ahli untuk menangkap lelaki tua dan gadis muda itu. Tetapi, lelaki tua dan gadis muda itu datang dan pergi dengan cepat. Tak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Beberapa waktu berlalu. Perbendaharaan rumah tuan kota di kota terdekat lainnya dijarah. Setelah menyelidiki, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah lelaki tua dan gadis muda itu lagi. Ini terlalu melanggar hukum. Siapa mereka? Orang-orang membicarakannya. Tapi ini bukanlah akhir. Periode waktu lainnya berlalu. Sebuah kota bernama kota ular dirampok oleh lelaki tua dan gadis muda itu lagi. Serpent City sama besarnya dengan Holy Dragon City. Itu adalah salah satu kota terbesar di utara. Dua kota terbesar dirampok satu demi satu. Semua orang tidak lagi terkejut, tetapi panik. Ini adalah tindakan terang-terangan menentang klan naga. Tapi intinya adalah, belum ada seorang pun yang berhasil menangkap mereka. Bahkan ketika Yezong secara pribadi mengambil tindakan, mereka masih berhasil lolos. Dan sampai sekarang, tidak seorang pun tahu seperti apa rupa mereka. Mereka tahu kalau itu adalah lelaki tua dan gadis muda. Adapun identitas keduanya, tidak hanya para naga, tetapi juga orang-orang di istana pembunuh naga sedang menyelidiki secara diam-diam. Namun, keduanya bagaikan misteri. Tak seorang pun dapat mengetahui identitas mereka. Dan, tidak ada pola dalam penampilan mereka. Berikutnya, setiap 10 hari hingga setengah bulan, perbendaharaan rumah tuan kota akan dijara oleh mereka, menyebabkan orang-orang di utara panik. Wang. Satu hari. Fan Yunzang mengirim pesan ke Qin Feiyang. Qin Feiyang juga cukup terkejut mengetahui hal ini. Ia tidak pernah menyangka ada orang yang lebih gila darinya. Menjarah banyak kota secara berturut-turut. Apakah mereka berencana menjarah semua kota di utara? Fan Yunzang berkata, Tuan Muda, ada perintah dari atas agar Anda segera mencari tahu identitas kedua pria bertopeng misterius ini. Saya akan menyelidikinya. Qin Feiyang tercengang. Ya. Fan Yunzang mengangguk. Dimanakah para jenderal ilahi? Mengapa dia tidak menyelidikinya? Kata Qin Feiyang. Jenderal ilahi telah menyelidikinya, tetapi dia belum dapat menemukan apapun. Fan Yunzang tersenyum pahit. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana aku bisa? Saya tidak punya waktu. Juga, jangan kirimi aku pesan sebelum aku keluar dari pengasingan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Setelah Qin Feiyang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar dan terus berkultivasi dalam pengasingan, mengabaikan dunia luar. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, orang tua dan pemuda itu menjadi semakin sombong. Saat mereka bersiap menjarah rumah Tuan Kota, mereka sebenarnya sudah mengeluarkan pemberitahuan sebelumnya. Seolah-olah mereka dengan sengaja memikat semua orang untuk menonton pertunjukan itu. Ledakan. Satu hari. Di kastil. Tiba-tiba, aura yang mengerikan meledak. Aura ini, pada awalnya, merupakan aura seorang dewa ilahi yang telah disempurnakan, namun segera melonjak ke aura seorang dewa ilahi yang setengah langkah. Seorang wanita berjalan memasuki istana. Itu adalah teratai api. Melihat aura itu berasal dari ruang kultivasi tempat Qin Feiyang berada, mata teratai api menampakkan secercah senyuman. Setelah lima tahun tiga bulan mengasingkan diri, akhirnya dia berhasil menerobos. Kemudian, dia hendak berbalik dan meninggalkan istana. Namun saat dia berbalik, cahaya suci tiba-tiba muncul dari aula istana. Segera setelah, sebuah susunan waktu raksasa muncul dari tanah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hem. Teratai api memandangi susunan waktu itu dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Li Chang He, Wang Daoyuan, tiga saudara macan tutul hitam, serigala hitam besar, dan bahkan serigala bermata putih bergegas keluar dari ruang kultivasi. Aku tidak tahu. Teratai api menggelengkan kepalanya. Ini sungguh aneh. Serigala bermata putih bergumam dan berbalik untuk melihat ruang kultivasi Qin Feiyang. Selama tahun-tahun pengasingan ini, Li Chang He dan Wang Daoyuan telah melangkah ke alam surga ke-9. Serigala hitam besar dan tiga saudara macan tutul hitam juga telah melangkah ke tingkat dewa ilahi awal. Serigala bermata putih telah melangkah ke tingkat dewa ilahi setengah langkah dan bekerja keras untuk mencapai tingkat dewa ilahi awal. Dan dia sudah hampir setengah jalan. Serigala bermata putih itu mengalihkan pandangannya dan melihat susunan waktu di tanah. Mengapa susunan waktu itu tiba-tiba muncul? Teratai api mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah ini ada hubungannya dengan terobosan Kindage? Apa maksudmu? Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga. Teratai api berkata, Kindage baru saja menerobos ketika susunan waktu muncul. Itu muncul tepat setelah dia menerobos. Serigala bermata putih terkejut. Ya. Teratai api mengangguk. Serigala bermata putih berkata dengan heran, Apakah terjadi sesuatu pada istana itu lagi? Apa maksudmu? Li Chang He menatap serigala bermata putih dengan bingung. Situasi ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Setiap kali, kastil akan berubah secara dramatis. Itu tidak benar. Kastil itu tampaknya tidak lagi disegel. Karena tidak ada segel, mengapa harus diubah? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ini terlalu aneh. Ledakan. Saat ini, pintu batu terbuka dan Kinfei Yang berjalan keluar. Serigala bermata putih menatap Kinfei Yang dan berkata, Kinzi kecil, apa yang terjadi? Teratai api, Li Chang He, serigala hitam besar, Dan saudara-saudara macan kumbang juga menatapnya dengan curiga. Kinfei Yang melirik susunan waktu di tanah dan tetap diam. Rangkaian waktu itu bersinar terang dan secara bertahap meninggalkan tanah dan melayang di udara. Aura yang tidak jelas kemudian menyebar. Tiba-tiba, rangkaian waktu menghilang dari kastil. Kinfei Yang sedikit terkejut dan buru-buru bergegas keluar dari istana. Teratai api, serigala bermata putih, dan binatang buas lainnya juga buru-buru mengejarnya. Mereka melihat Kinfei Yang sedang menatap langit di atas kastil. Mereka juga mendonga dan ada sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Deretan waktu itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia melayang tepat di atas kastil. Benda itu makin membesar dan membesar, dan cahayanya makin terang. Langit dan bumi negeri iblis diwarnai dengan lapisan warna. Tiba-tiba, susunan waktu itu berubah menjadi pelangi ilahi dan melesat ke langit, menghilang dari pandangan Kinfei Yang dan yang lainnya. Itu menghilang. Serigala bermata putih tercengang. Itu tidak hilang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Lalu apa itu? Semua orang menatapnya dengan bingung. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, rangkaian waktu telah menyatu dengan alam kura-kura hitam. Digabung. Semua orang tercengang. Ya, dan ini bukan susunan waktu biasa. Ini adalah susunan waktu yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Senyum di wajah Kinfei Yang menjadi lebih cerah. Bahkan lebih kuat. Semua orang saling memandang. Serigala bermata putih berkata dengan marah, tidak bisakah kau mengatakannya dengan jelas sekarang juga? Kenapa kau membuat kami penasaran? Apa kau percaya aku akan menghajarmu? Kinfei Yang menundukkan kepalanya menatap serigala bermata putih, lalu menatap teratai api dan yang lainnya, lalu berkata, aturan waktu alam kura-kura hitam telah mengalami perubahan yang menggemparkan dunia lagi. Tidak mungkin. Teratai api menatap Kinfei Yang dengan bingung. Haha. Kinfei Yang akhirnya tidak dapat menahan tawa, katanya, kalian tidak dapat membayangkan betapa tak tertandinginya aturan waktu alam kura-kura hitam saat ini. Aku tidak tahan lagi. Mati saja. Serigala bermata putih menjadi gila. Dia mengangkat cakarnya dan menghantamkannya ke arah Kinfei Yang. Sudah kubilang jangan membuat kami penasaran. Kau masih saja tertawa sendiri. Sungguh menyebalkan. Kinfei Yang menghindari cakar serigala bermata putih, lalu meraih serigala bermata putih dan mengusap kepalanya sambil berkata, aturan waktu alam kura-kura hitam sekarang adalah seratus tahun dalam sehari. Apa? Serigala bermata putih hendak melawan, tetapi saat mendengar hal itu, ekspresinya langsung berubah lesu. Teratai api, li changhe, wang daoyuan, serigala hitam besar, dan macan kumbang juga tercengang. Seratus tahun dalam sehari. Apakah ini lelucon? Sepuluh tahun dalam sehari sudah sangat luar biasa. Sekarang menjadi seratus tahun dalam sehari. Astaga. Ini terlalu gila. Saya cuma bertanya apakah kamu gembira, bahagia, dan bersemangat. Kinfei Yang mengusap kepala serigala hitam besar dan berkata dengan penuh semangat. Senang. Senang. Bersemangat. Serigala bermata putih menganggup berulang kali. Seratus tahun dalam sehari. Berapa banyak waktu yang akan dihematnya dalam kultivasi di masa depan. Sama seperti sebelumnya, Kinfei Yang membutuhkan lebih dari sembilan belas ribu tahun untuk menerobos dari Dewa Raja Sempurna ke Dewa Tertinggi setengah langkah, dan kastil itu membutuhkan waktu lebih dari lima tahun. Namun, berdasarkan aturan waktu istana yang menyatakan seratus tahun dalam sehari, seratus hari sama dengan sepuluh ribu tahun. Dengan kata lain, sembilan belas ribu tahun ini hanya memerlukan sedikit lebih dari seratus sembilan puluh hari, yang berarti sedikit lebih dari setengah tahun. Itu terlalu mengejutkan. Itu hanyalah artefak curang. Tuan muda, selamat. Li Changhe dan Wang Daoyuan kembali sadar dan langsung tersenyum satu sama lain. Mereka tentu saja sangat bahagia. Karena aturan waktu kastil telah menjadi lebih kuat, kultivasi mereka akan lebih cepat di masa mendatang. Tunggu. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Kinfei Yang. Dia bangkit dan menatap Kinfei Yang. Bukankah tidak ada segel di kastil? Awalnya aku pikir tidak ada segel, tapi saat aku menerobosnya, sepotong informasi memasuki pikiranku. Ada lebih dari tiga anjing laut di kastil. Dan segel-segel selanjutnya pada dasarnya ditujukan pada rentang waktu. Kata Kinfei Yang. Apa arti kastil ini? Mereka selalu melakukan serangan kejutan seperti ini kepada kami. Serigala bermata putih tidak senang. Kinfei Yang juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika Paman Yuan pertama kali memberinya kastil, dia tidak tahu bahwa ada segel di kastil itu. Mutianyang lah yang menyadari kejanggalan di kastil itu. Saat itulah dia menyadari bahwa di dalam istana itu ada segel. Seperti yang diharapkan. Kemudian, ketika ia menerobos suatu wilayah, istana itu mengirimkan pesan bahwa ada tiga segel. Namun, ada pun metera yang keempat, tidak disebutkan apa-apa. Dan sekarang, segel keempat tiba-tiba muncul. Bukankah ini serangan yang disengaja? Betapa keras kepalanya? Tidak bisakah dia menceritakan semuanya sekaligus? Serigala bermata putih bertanya, ada berapa banyak anjing laut lagi? Kinfei yang berkata, selain segel keempat, masih ada dua segel lagi. Dengan kata lain, metera kelima dan keenam. Serigala bermata putih bertanya, ya, Kinfei yang mengangguk. Lalu apa kembaliannya? Mungkinkah setelah membuka segel kelima, aturan waktu akan menjadi seribu tahun sehari. Dan setelah membuka segel keenam, itu akan menjadi sepuluh ribu tahun sehari. Serigala bermata putih menjadi semakin bersemangat saat berbicara, seolah-olah hal itu benar-benar akan terjadi. 2452 Seribu tahun dalam sehari, sepuluh ribu tahun. Kinfei yang terdiam. Itu terlalu idealis. Susunan nomologis seperti itu adalah sebuah legenda. Tidak apa-apa untuk bermimpi tentang hal itu. Sedangkan untuk kenyataan, mustahil untuk memikirkannya. Namun satu hal yang pasti, seratus tahun dalam sehari bukanlah batas kastil kuno itu. Ketika meterai kelima dan keenam dibuka, hukum waktu akan bergerak semakin cepat. Adapun seberapa cepatnya, mereka baru bisa mengetahuinya setelah membuka segelnya. Dan cara untuk membuka segelnya adalah dengan menerobosnya. Ketika mereka berhasil menembus alam sembilan surga, mereka akan membuka segel kelima. Ketika mereka berhasil menembus alam abadi, mereka akan membuka segel keenam. Serigala bermata putih itu terkekeh. Jika Zao Tua dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka pasti akan semakin menyesalinya. Hah! Kinfei yang tertegun. Ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Apa itu? Serigala bermata putih merasa bingung. Zao Tai Lai, Tang Hai, dan yang lainnya sudah menerobos ke alam dewa Paragon sempurna. Blut Kirin sudah menerobos ke alam dewa Paragon sempurna. Kata Kinfei yang... Apa? Serigala bermata putih tercengang. Bagaimana bisa secepat itu? Istana pembunuh naga juga memiliki susunan waktu. Satu hari sama dengan lima puluh tahun. Alasan aku belum memberitahumu adalah karena aku takut kamu akan terkejut. Tapi sekarang itu tidak penting. Susunan waktu kita lebih kuat daripada milik istana pembunuh naga. Asal kita mau bekerja keras, akan mudah mengejar mereka. Kinfei yang tersenyum. Satu hari sama dengan lima puluh tahun. Bajingan-bajingan itu, tidak heran mereka mengkhianati kita satu per satu. Serigala bermata putih mendengus. Uhuk-uhuk. Kinfei yang tersedak ludahnya dan berkata tanpa berkata apa-apa. Bagaimana ini bisa disebut pengkhianatan? Lagi pula, ketika mereka berpisah dengan kita, mereka tidak tahu bahwa istana pembunuh naga memiliki formasi waktu yang begitu kuat. Hmm. Bukankah itu pengkhianatan? Tunggu saja dan lihat saja. Cepat atau lambat aku akan menghadapi mereka. Aku akan mengasingkan diri, jika aku tidak berhasil menyusul mereka. Tidak. Aku tidak akan keluar dari pengasinganku sebelum aku melampaui mereka. Serigala bermata putih mendengus dan berbalik serta berlari ke ruang budidaya tanpa menoleh ke belakang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya orang ini tidak akan mampu mengatasi rintangan ini. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Ini karena Serigala bermata putih dapat menyelamatkannya dari banyak masalah jika ia berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Jika tidak. Dengan kepribadian Serigala bermata putih, tidak seorang pun tahu masalah seperti apa yang akan ditimbulkannya. Itu dapat diringkas dalam satu kalimat. Ia tidak sabar menunggu Serigala bermata putih menyendiri setiap hari. Kinfei yang menoleh untuk melihat Li Changhe dan pria lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Kalian berdua juga telah berhasil. Saya sudah berhasil menerobos sejak lama. Tetapi melihat kamu sedang menyendiri, kami tidak berani mengganggumu. Li Changhe. Kinfei yang menganggup dan menoleh ke arah teratai api, lalu berkata, Siapkan batu jiwa yang cukup untuk mereka. Meskipun mereka akan menyelesaikan misi, mereka tidak boleh mengabaikan kultifasi mereka. Baiklah. Teratai api mengangguk. Kalian berkultifasilah terlebih dahulu. Saat aku meninggalkan istana Dewanaga, aku akan membawa kalian keluar. Setelah Kinfei yang selesai berbicara dengan Li Changhe dan pria lainnya, dia meninggalkan istana bersama Serigala hitam besar. Di dalam gua. Setelah lebih dari lima tahun, tempat itu sudah tertutup lapisan debu tebal. Namun Kinfei yang mengabaikannya, ia melirik Serigala hitam besar itu dan tersenyum. Tidak buruk, kau juga telah menembus tahap awal alam dewa tertinggi. Cuma bercanda. Jika kamu masih belum berhasil, bukankah akan sia-sia jika kamu menggunakan pil-pil itu untuk membuka pintu potensi. Serigala hitam besar itu terkekeh. Lalu berapa banyak batu jiwa yang kau butuhkan untuk menerobos dari alam dewa Paragon setengah langkah ke tahap awal alam dewa Paragon? Kinfei yang curiga. 10 miliar. Menurut kakak, nanti akan ada lagi. Untuk mencapai tahap awal alam dewa Paragon dibutuhkan 20 miliar. Untuk mencapai tahap fenomenal alam dewa Paragon dibutuhkan 40 miliar. Untuk mencapai tahap sempurna dari alam dewa Paragon dibutuhkan 60 miliar. Untuk mencapai tahap sempurna dari alam dewa Paragon dibutuhkan 80 miliar batu jiwa. Dan menerobos ke alam sembilan surga setengah langkah membutuhkan lebih banyak lagi, 100 miliar. Kata serigala hitam besar. Banyak. Setelah mendengar ini, Kinfei yang tercengang. Di masa lalu, para dewa hanya membutuhkan beberapa miliar, tetapi sekarang, para dewa tertinggi membutuhkan puluhan miliar. Untungnya, hukum waktu di kastil telah berubah drastis. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan dia bisa memasuki alam sembilan surga. Setelah sadar kembali, Kinfei yang bertanya, berapa banyak batu jiwa yang bisa kau murnikan dalam sehari saat kau masih setengah langkah dewa Paragon. Serigala hitam besar itu berpikir sejenak dan berkata, sekitar 1.500. Lebih dari 1.500. Kinfei yang terkejut. Kalau dia ingat benar, saat dia menerobos ke alam dewa Paragon setengah langkah, dia telah memurnikan sekitar 1.150 batu jiwa dalam sehari. Dengan kata lain, itu berarti 400 batu jiwa lagi. Tampaknya setelah menerobos ke tingkat berikutnya, tidak hanya jumlah batu jiwa yang dibutuhkan akan meningkat secara eksponensial, tetapi kecepatan pemurniannya juga akan meningkat pesat. Tunggu. Jika serigala hitam besar itu dapat memurnikan 1.500 batu jiwa dalam sehari, apakah dia akan mampu memurnikan lebih banyak lagi? Memikirkan hal ini. Kinfei yang menatap serigala hitam besar itu dan berkata, Tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke istana untuk menyendiri seharian. Hari menyendiri. Serigala hitam besar itu tertegun. 100 tahun dalam sehari. Sehari di kastil, berapa lama di luar? Sangat cepat. Setelah mengatakan itu, Kinfei yang memasuki kastil kuno. Serigala hitam besar itu berdiri di sana dengan bingung. Itu benar. 100 tahun dalam sehari. Dan ada 24 jam dalam sehari. Dengan kata lain, Dalam waktu kurang dari 2 jam di luar, 10 tahun telah berlalu di kastil. Itu hanya sehari, kurang dari 10 tarikan napas waktu. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Kinfei yang muncul lagi. Bagaimana itu? Serigala hitam besar bertanya. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Aku bisa memurnikan 1650 batu jiwa dalam sehari. Mengapa jumlahnya jauh lebih banyak dari saya? Serigala hitam besar itu tertegun. Selama bertahun-tahun ia mengasingkan diri, Ia hanya dapat memurnikan 1550 batu jiwa sehari. Namun Kinfei yang dapat memurnikan 1650 batu jiwa. Perbedaannya adalah 100 batu jiwa. Kinfei yang tersenyum tipis, Ini mungkin hubungan antara bakat dan potensi. Tidak tahu malu. Serigala hitam besar itu mengerucutkan bibirnya. Kinfei yang terkekeh dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tidak lama setelah itu, Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Huo Yi. Tapi itu tetap saja penampilan Chao Dayuan. Kinfei yang berkata, Apakah kamu bersenang-senang dalam 5 tahun terakhir? Seru. Huo Yi sedikit terkejut, Lalu berkata dengan tidak senang, Apakah aku terlihat seperti sedang bermain? Kinfei yang berkata, Saya tidak percaya akan memakan waktu lama Untuk mengetahui situasi istana Dewa Naga. Huo Yi tersenyum malu dan berkata, Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya, Dan berkata, Kalau begitu katakan sekarang, Apa yang kamu ketahui? Banyak. Saya tidak bisa menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari. Saya akan memberi tahu Anda apa Yang paling Anda khawatirkan. Ladang pengobatan istana Dewa Naga Berada di pulau ke-10, Dan seluruh pulau dipenuhi dengan tanaman obat. Fena roh dan urat kristal keduanya Berada di lautan awan, Tetapi ada segelnya, Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Mengenai jumlahnya, Saya jamin Anda akan terkejut. Jumlah urat nadirohnya ada 10 ribu. Jumlah urat kristalnya lebih dari 20 ribu. Kata Huo Yi. Sangat banyak. Kinfei yang terkejut. Serigala hitam besar itu juga tercengang. Lebih dari 10 ribu urat roh, Lebih dari 20 ribu urat kristal, Konsep macam apa ini? Tenang, tenang. Yang akan lebih mengejutkan Anda belum datang. Fena-fena roh dan urat-urat kristal ini Pada dasarnya semuanya berada pada level Dewa. Ada lebih dari seribu urat roh di atas level 5, Dan bahkan lebih banyak urat kristal di atas level 5, Lebih dari 3 ribu. Huo Yi tertawa. Ketika Kinfei yang dan Serigala hitam besar mendengar ini, Napas mereka tak dapat ditahan lagi dan menjadi cepat. Dengan begitu banyak urat roh dan urat kristal, Itu sepenuhnya cukup untuk digunakan oleh alam kura-kura hitam. Dan semua makhluk di alam kura-kura hitam. Bagaimana itu? Apakah kamu sangat tergoda? Huo Yi terkekeh. Kinfei yang bertanya, Seberapa besar ladang tanaman obat itu? Huo Yi berkata, Setidaknya dua pulau pertama ditambahkan bersama Untuk dibandingkan dengan pulau ke-10. Serigala hitam besar itu tertegun dan bertanya, Seluruh pulau ini dipenuhi dengan tumbuhan. Ya. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Kata Huo Yi. Serigala hitam besar itu berkata dengan kaget, Sial, berapa banyak tumbuhan yang ada di sana. Jadi. Istana Dewanaga ini adalah harta karun suci. Huo Yi tertawa. Serigala hitam besar itu menatap Kinfei yang dan meraung dengan penuh semangat. Kakak, kamu harus merampok mereka semua. Jangan tinggalkan sehelai rambut pun untuk mereka. Jika semudah itu, Aku sudah melakukannya sejak lama. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Anak serigala ini masih terlalu naif. Apa maksudmu? Serigala hitam besar itu menatap Huo Yi dengan heran. Menurut pengamatanku, Segel urat roh dan urat kristal itu ditempatkan secara pribadi oleh penguasa naga. Dan di ladang tanaman obat, Selain dijaga oleh seorang ahli setengah langkah dari alam tak terkalahkan, Ada juga klon Yezong. Kata Huo Yi. Mendengar ini, Serigala hitam besar itu menyusut seperti terong beku. Segel penguasa naga. Seorang pembangkit tenaga listrik alam tak terkalahkan setengah langkah. Dan klon Yezong. Ini semua adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan. Kinfei yang bertanya, Apa tingkat kultifasi Yezong? Penguasaan yang lebih besar dari alam tak terkalahkan. Dan menurut pemantauanku, Dia tampaknya telah menguasai semacam kekuatan hukum. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. Apa? Kekuatan hukum. Kinfei yang terkejut. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi aku tidak tahu kekuatan hukum macam apa itu. Dia memang sosok yang menakutkan. Kata Kinfei yang. Yezong berada di alam tak terkalahkan yang menguasai lebih tinggi. Bukankah para naga leluhur dan pemuda yang dapat melawannya hingga seri juga berada di alam tak terkalahkan yang menguasai lebih tinggi? Kata Serigala hitam besar. Lebih atau kurang? Huo Yi mengangguk, lalu menatap Kinfei yang dan berkata, Menurut dugaanku, keempat kaisar istana pembunuh naga juga seharusnya berada di alam tak terkalahkan yang menguasai lebih tinggi. Ya. Kinfei yang mengangguk. Saat itu, ketika leluhur bertarung dengan naga leluhur dari klan naga hitam, Dia tidak membunuhnya, jadi tidak sulit untuk menentukan bahwa garis keturunan leluhur itu mirip dengan naga leluhur. Tapi meski begitu, sang leluhur sudah cukup sakti. Ada juga Lu Zheng Yang. Karena dibandingkan dengan naga leluhur, mereka dianggap junior. Kamu ada di mana sekarang? Kinfei yang bertanya. Aula penegakan hukum. Kata Huo Yi. Aula penegakan hukum. Kinfei yang tercengang. Huo Yi berkata sambil tersenyum, Aku bersama Hong Yi. Hong Yi. Kinfei yang mengerutkan kening. Mengapa nama ini terdengar familiar? Serigala hitam besar itu mengingatkan, Saudaraku, itu teman Cao Dayuan di balai penegakan hukum. Aku ingat sekarang. Kinfei yang menganggup, menatap Huo Yi dengan curiga, dan berkata, mengapa kamu bersamanya? Saat itu, dia tidak sengaja menabrakku dan menelponku. Awalnya, aku tidak tahu siapa dia. Kemudian, saya diam-diam berputar-putar dan mengetahui bahwa dia adalah teman Cao Dayuan. Jadi saya perlahan-lahan menjadi akrab dengannya. Kata Huo Yi. Mata Kinfei yang berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Bawa Hong Yi ke sini. Aku kekurangan seseorang untuk membawaku keluar dari istana Dewa Naga. Oke. Huo Yi mengangguk, dan bayangan itu menghilang. 2453. Suara mendesing. Sekitar 100 napas kemudian. Dua sosok turun di langit di atas lembah. Itu adalah Huo Yi. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya berusia 40-an. Tingginya 1,8 meter dan kurus seperti tiang bambu. Orang ini adalah Hong Yi. Hong Yi melirik ke arah lembah dan menoleh ke arah Huo Yi. Dia bertanya dengan curiga, Kakak, siapa yang kau bawa untuk kutemui? Dia selalu mengira bahwa orang yang berdiri di sampingnya adalah teman lamanya, Cao Dayuan. Anda akan tahu saat Anda masuk. Huo Yi tersenyum dan bergegas menuju gua di lembah. Hong Yi mengikutinya dari belakang dengan ekspresi curiga di wajahnya. Saat dia memasuki gua, wajahnya berubah ketika dia melihat Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar. Serigala Hitam Besar itu juga telah berubah kembali menjadi seekor anjing besar. Qin Fei Yang juga berubah kembali menjadi seorang pemuda. Kalian. Li Buer. Anjing Hitam Besar. Kakak Cao, mengapa kamu bersama mereka? Meskipun dia belum pernah melihat Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar dengan matanya sendiri, dia pernah mendengar nama manusia dan Serigala itu. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kita semua adalah orang istana Dewanaga, mengapa kita tidak bisa bersama? Huo Yi menatap Hong Yi dengan curiga. Hong Yi sedikit terkejut. Ia menarik Huo Yi ke samping dan berbisik, Saudara Cao, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Ia membunuh penguasa pulau dan merupakan musuh bebu yutan para naga. Huo Yi berkata, tetapi naga tidak melakukan apapun padanya. Ini karena kepala istana. Tetapi kita semua dapat melihat bahwa kepala istana tidak akan hidup lama. Begitu sesuatu terjadi pada kepala istana, para naga akan segera menyerang mereka. Saudara Cao, dengarkan nasihat saudara. Jangan terlalu dekat dengan mereka di masa mendatang, jangan sampai kamu terbakar. Hong Yi berkata dengan suara yang dalam. Oke oke oke. Huo Yi mengangguk. Tidak akan hidup lama. Qin Fei yang tertegun. Dia menatap Hong Yi dan mengerutkan kening, apa maksudmu? Naga akan menyerang pemuda itu? Apakah kamu masih perlu bertanya? Bagaimana mungkin klan naga yang agung dan perkasa bisa menoleransi manusia yang menunggangi kepala mereka dan berperilaku kejam? Hanya masalah waktu sebelum kita mengambil tindakan terhadapnya. Hong Yi mencibir. Qin Fei yang berkata dengan heran. Dengan kata lain, ini hanya tebakan pribadimu. Hong Yi berkata dengan dingin, meskipun itu hanya tebakan, itu pasti akan menjadi kenyataan. Jika kamu ingin hidup, sebaiknya kamu membuat batasan dengannya terlebih dahulu. Bagaimana Anda menarik garis batasnya? Qin Fei yang menatapnya, geli. Hong Yi berkata, menunjukkan kesetiaan kepada naga adalah cara terbaik. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup mengerti. Hanya itu yang ingin ku katakan. Jaga diri kalian. Cao Dayuan, jangan datang mencariku jika tidak ada yang penting di masa depan. Setelah Hong Yi selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Qin Fei yang buru-buru berkata, jangan terburu-buru pergi. Aku masih butuh bantuanmu untuk sesuatu. Membantu. Apa Anda sedang bercanda? Menurutmu, siapa dirimu? Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk aku bantu? Hong Yi tertegun. Dia menoleh ke arah Qin Fei yang dan berkata dengan nada menghina. Qin Fei yang tercengang. Orang ini sungguh sombong. Ini adalah istana Dewa Naga. Lebih baik bersikap rendah hati. Hong Yi mendengus dari hidungnya, lalu berbalik dan terus berjalan maju. Memadamkan. Saat ini, serigala hitam besar itu melangkah maju dan berdiri di pintu masuk gua sambil berkata, kakak tidak memintamu pergi, dan kamu masih ingin mengusirnya. Hong Yi menghentikan langkahnya, menatap serigala hitam besar itu dengan jijik, dan bertanya, apa, kau masih ingin bertarung? Mata serigala hitam besar itu bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Hong Yi mencibir, belum lagi kamu yang baru saja menjadi dewa, bahkan jika kamu baru saja mencapai alam surga kesembilan, aku mungkin tidak akan menganggapmu ada di mataku. Kata-kata yang begitu besar. Qin Fei yang terkejut dan mengamati Hong Yi. Saat ini, jejak keterkejutan tampak di matanya. Orang ini sebenarnya berada di alam surga kesembilan awal. Namun, ketika dia memikirkan identitas Hong Yi, dia mengerti. Lagi pula, dia adalah penegah hukum Istana Dewa Naga, bagaimana mungkin kultifasinya rendah. Serigala hitam besar itu berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku memberimu sedikit nasihat, janganlah bersikap begitu sombong terhadap kami. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Sebagai penegah hukum Istana Dewa Naga, aku bahkan punya hak untuk membunuhmu. Tentu saja, aku juga tahu kau memiliki seorang ahli alam abadi setengah langkah di sisimu, tapi memangnya kenapa? Saat ini, Istana Dewa Naga kita memiliki Master Aula Besar Yezong. Jika keberani bertarung, maka hari ini adalah hari kematianmu. Enyah. Hong Yi memarahi mereka tanpa memberi mereka muka sedikitpun. Jadi ternyata Yezong adalah kartu trufmu. Kinfei yang tiba-tiba menyadari. Terus. Hong Yi mencibir. Bagus. Awalnya, saya ingin bersikap ramah dan berdiskusi dengan Anda, atau memberi Anda beberapa manfaat. Tapi aku tidak menyangka kau begitu sombong dan berbicara begitu kasar. Jika memang begitu, maka aku tidak perlu membuang waktu dan kata-kata denganmu. Kinfei yang tersenyum tipis, menatap serigala hitam besar itu dan berkata, jangan menunjukkan belas kasihan nanti, kamu harus membuatnya tahu apa artinya bersikap rendah hati. Oke. Serigala hitam besar itu tiba-tiba tertawa jahat. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-kata Kinfei yang, Hong Yi langsung mengerutkan kening. Tentu saja kami akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Kinfei yang tertawa. Teratai api tiba-tiba muncul dan mencengkeram bahu Hong Yi. Kemudian, Kinfei yang melambaikan tangannya, dan serigala hitam besar, teratai api, dan Hong Yi langsung menghilang tanpa jejak. Sungguh menyedihkan anak itu. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan, tetapi tidak ada cara lain. Di dunia ini, ada orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kinfei yang juga merasa tidak berdaya. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Kinfei yang melambaikan tangannya lagi, dan serigala hitam besar dan Hong Yi muncul bersama. Namun sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Serigala hitam besar itu membusungkan dadanya dan mengangkat punggungnya dengan bangga. Hong Yi tergeletak di tanah, sekarat. Tubuhnya rusak parah, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Dia terus melolong. Cukup. Itu sudah cukup. Sudah seharian penuh. Jangan siksa aku lagi. Aku akan patuh, oke. Petik 2.2 Tidak seorang pun tahu siksaan macam apa yang telah ia derita di istana. Teriakannya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Satu hari penuh. Huo Yi menatap Kinfei yang dengan curiga. Kastil itu berubah lagi. Sekarang, seratus tahun dalam sehari. Jadi, meski baru beberapa saat berada di luar, dia sudah disiksa seharian penuh di dalam. Kinfei yang berkata dalam hati. Mustahil. Seratus tahun dalam sehari. Bahkan wakil kepala istana sembilan surga pun tercengang ketika mendengar ini. Ini sungguh menantang surga. Time Array yang mengerikan seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Kinfei yang berjongkok di tanah dan menatap Hong Yi sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar akan patuh? Ya, ya, ya. Hong Yi menganggup berulang kali. Melihat senyum di wajah Kinfei yang lagi, perasaannya benar-benar berbeda. Seolah-olah ada iblis yang tersenyum padanya. Bukankah lebih baik kalau kau seperti ini lebih awal? Kamu harus dipukuli dulu sebelum kamu patuh. Bangun, bangun. Kinfei yang membantu Hong Yi berdiri dan mengambil pil penyembuh lalu memberikannya padanya. Tidak perlu, tidak perlu, aku punya milikku sendiri. Hong Yi buru-buru melambaikan tangannya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tercengang saat menatap pil penyembuh itu. Itu sebenarnya adalah kipil berbentuk naga. Pil ilahi. Dalam beberapa tahun terakhir menyendiri di istana, Kinfei yang kadang-kadang merasa bosan, jadi dia memurnikan beberapa pil. Misalnya, pil penyembuh, pil generasi, pil kaca berwarna merah tua, pil kehidupan, dan seterusnya. Dan pil-pil suci yang dimurnikannya itu pada dasarnya ditempatkan di berbagai tempat terlarang dan pusaka suci dunia kura-kura hitam oleh teratai api agar dapat ditemukan oleh makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Hal ini karena bagi makhluk di dunia penyu hitam, pil penyembuhan ilahi yang paling biasa sekalipun merupakan suatu keberuntungan besar. Belum lagi pil seperti pil kaca berwarna merah tua yang dapat meningkatkan kultifasi seseorang. Namun, untuk pil seperti pil penyembuh, ia juga menyimpan beberapa sebagai cadangan. Saat ini, dia mengeluarkan pil penyembuhan tingkat dewa, yang sengaja diperlihatkan kepada Hong Yi. Bagi Hong Yi, dia tidak bisa menggunakan segel budak atau teknik boneka untuk mengendalikannya. Karena saat dia menggunakan segel budak, kontrak takdir akan otomatis terhapus. Ketika saatnya tiba, Hong Yi juga tidak akan bisa meninggalkan istana Dewanaga. Oleh karena itu, dia harus membuat Hong Yi bekerja untuknya dengan sukarela. Untuk membuat seseorang mau bekerja untuknya, tidak cukup dengan menggunakan cara-cara yang memaksa, ia harus mengeluarkan sesuatu yang mengejutkannya dan membuatnya menginginkannya. Dan pil suci ini penuh dengan godaan besar. Melihat ekspresi Hong Yi, mata Qin Fei Yang memancarkan sedikit senyum, tetapi ekspresi di wajahnya agak acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak menginginkannya. Bagus. Dengan itu, dia menyimpannya. Jangan, jangan, jangan. Hong Yi buru-buru meraih lengan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, kamu bilang kamu tidak membutuhkannya. Tidak, tidak, tidak. Hong Yi menggelengkan kepalanya dan menatap pil penyembuh itu lekat-lekat, tidak mampu mengalihkan pandangannya. Itu sungguh pil ajaib. Orang ini benar-benar punya pil suci. Bukankah itu hanya pil suci? Saya bisa menyempurnakan beberapa di antaranya dengan santai, apa yang mengejutkan? Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Setelah Qin Fei Yang berkata, dia langsung melemparkannya ke Hong Yi. Hong Yi buru-buru meraihnya di tangannya, matanya penuh kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat pil dewa yang asli. Tapi segera setelahnya. Tatapan matanya bergetar, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata dengan heran, apa yang baru saja kamu katakan. Anda dapat menyempurnakan beberapa di antaranya dengan santai. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Hong Yi bertanya lagi, maksudnya, pil obat ini disempurnakan olehmu? Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk lagi. Kau benar-benar bisa memurnikan pil dewa. Ya Tuhan. Kamu benar-benar tidak pamer. Hong Yi terkejut. Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, itulah sebabnya aku berkata, aku orang yang rendah hati. Sederhana. Hong Yi terkekeh. Secara diam-diam akan membunuh penguasa pulau di muka umum. Rendah hati akan membunuh semua orang dalam penilaian ini. Ada apa dengan sikapmu? Bukankah aku sudah menghajarmu? Serigala hitam besar melotot tajam. Tidak-tidak. Hong Yi buru-buru melambaikan tangannya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, ya, 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 kamu memang rendah hati. Aku belum pernah melihat orang yang lebih rendah hati daripada kamu. Apa yang diucapkannya sungguh tulus, tetapi dari sudut pandang manapun, ada kesan tidak berdaya dalam kata-katanya. Qin Fei Yang terdiam dan bertanya, kalau begitu sekarang, bisakah kita bicara dengan baik? Ya, ya, ya. Hong Yi mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih. Begitu caranya. Jangan khawatir, asal kamu patuh, kamu akan mendapat pahala. Qin Fei Yang tersenyum. Dimengerti, dimengerti. Hong Yi mengangguk dan membungkus sambil tersenyum menyanjung. 2.454 Qin Fei Yang tertawa, kalau begitu cepatlah sembuhkan lukamu. Kau masih harus menemaniku keluar nanti. Baiklah. Hong Yi mengangguk, menatap pil penyembuhan di tangannya, dan dengan tegas menyimpannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Saya. Saya tidak sanggup menerimanya. Hong Yi tertawa datar. Qin Fei Yang tertawa tanpa sadar, dan berkata, tidak masalah, ketika kita kembali dari luar, aku akan mengirim beberapa lagi. Bagus, bagus, bagus. Mendengar ini, Hong Yi sangat gembira dan segera memasukkan pil penyembuh ke dalam mulutnya. Luka-lukanya segera mulai pulih. Efek pil dewa memang berbeda. Hong Yi menatap luka itu dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Orang ini agak serakah. Huo Yi mengirimkan transmisi suara. Tidak masalah. Orang yang tamat lebih mudah dibeli. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Tidak lama kemudian, luka-luka di tubuh Hong Yi sembuh, dan ia kembali penuh energi. Qin Fei Yang bertanya, apakah Anda memiliki benda suci spasial? Ya, tetapi levelnya tidak tinggi. Hanya bisa menampung paling banyak belasan orang. Hong Yi mengangguk. Cukup. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kirim kami ke objek ilahi spasial Anda, lalu tinggalkan istana Dewa Naga. Mengapa demikian? Hong Yi curiga. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Serigala hitam besar itu berteriak. Maafkan aku, maafkan aku. Pupil mata Hong Yi mengerut saat dia buru-buru meminta maaf, dan kemudian segera mengirim Qin Fei Yang, Huo Yi, dan serigala hitam besar ke objek ilahi spasial. Berikutnya, Hong Yi membuka altar teleportasi dan turun ke langit di atas alun-alun. Namun Yezong tidak ada di alun-alun saat ini. Hong Yi tidak tinggal lama dan berjalan lurus menuju pintu batu. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan menatap langit. Bukankah sehari sudah berlalu? Mengapa aku tidak merasakan perubahan apapun di luar sana? Apa yang sedang terjadi? Dia tidak tahu bahwa hanya beberapa saat telah berlalu di luar. Ini sungguh aneh. Hong Yi bergumam pada dirinya sendiri, melangkah keluar dari pintu batu, dan bergegas menuruni tangga batu seperti kilat. Salam, Tuanku. Ketika para pengikut yang lewat melihat Hong Yi, mereka segera membungkuk dan memberi salam kepadanya. Para penegak hukum di suatu tempat merupakan eksistensi yang menimbulkan rasa takut dalam hati masyarakat. Ini karena mereka memiliki kekuasaan untuk membunuh pengikutnya yang berada di bawah mereka. Namun, Hong Yi tidak mempedulikan siapapun. Dia dengan cepat terbang ke puncak gunung dan menyeret Kinfei Yang, Ni Tian, dan serigala hitam besar keluar dari benda suci spasialnya. Kinfei Yang melihat sekeliling, lalu melihat ke istana Dewa Naga dan tersenyum pada Hong Yi. Bagus sekali. Tidak apa. Hong Yi tersenyum menyanjung. Kinfei Yang kemudian menatap Huo Yi dan berkata sambil tersenyum, temani dia berjalan-jalan di dekat sini. Baiklah. Huo Yi menganggup, menatap Hong Yi, dan berkata sambil tersenyum, Kakak, ayo pergi. Baiklah. Hong Yi menganggup dan mengikuti di belakang Huo Yi, terbang menuju pegunungan di bawah. Ketika mereka meninggalkan garis pandang Kinfei Yang, Hong Yi segera meraih Huo Yi dan berkata dengan marah, yang bermarga cao, apa artinya ini? Mengapa kau mencoba menyakitiku? Saudaraku, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Huo Yi menatapnya dengan bingung. Masih berdebat. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak dengan sengaja menjatuhkanku? Tahukah kau apa akibatnya jika orang lain mengetahui bahwa aku bersekongkol dengan Li Buer? Hong Yi berkata dengan marah. Jangan gugup, jangan gugup. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang masalah ini. Tidak akan ada pihak ketiga. Kita akan membicarakannya nanti. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan lebih banyak pil ajaib? Huo Yi tersenyum. Ekspresi Hong Yi menegang, kemudian keserakahan kembali muncul di matanya. Saudaraku, aku membawamu menemuinya karena aku menganggapmu sebagai saudara. Kita akan berbagi berkat bersama. Mengenai hal-hal lainnya, Anda tidak dapat memikirkannya. Tidak seorang pun tahu bahwa hubungan kita dengan Li Buer baik sekarang, dan tidak seorang pun akan tahu di masa mendatang. Bahkan jika Li Buer menderita balas dendam para naga di masa depan, kita dapat sepenuhnya melepaskan diri darinya. Kata Huo Yi. Masuk akal. Para naga pasti tidak akan percaya apa yang dikatakan Li Buer. Hong Yi mengangguk. Jadi, sekarang ada kesempatan, kita harus memanfaatkannya. Meskipun kita harus rendah hati di hadapannya, itu sepadan demi pil suci. Apakah kau masih menyalahkanku sekarang? Huo Yi berkata dengan tidak senang. Kakak yang baik, jangan seperti ini. Aku akan minta maaf padamu. Kali ini Hong Yi yang merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Di puncak gunung. Serigala hitam besar berkata dengan curiga, Kakak, mengapa kamu dengan sengaja mengusir Hong Yi? Lebih baik jangan biarkan dia tahu tentang identitas dan rencana kita. Kalau tidak, pengkhianatan Cao Dayuan mungkin akan terulang lagi. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Serigala hitam besar mengangguk. Identitas Qin Fei Yang terlalu penting. Begitu Hong Yi mengetahuinya, mungkin akan ada perubahan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Li Chang He dan Wang Daoyuan muncul. Tuan Muda. Keduanya membungkuk. Qin Fei Yang berkata, ingat, meskipun misinya penting, nyawamu lebih penting. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda. Kami tidak akan mengecewakanmu. Keduanya sangat tersentuh. Ini jelas memberitahu mereka untuk menyerap pada misi ketika menghadapi bahaya dan menyelamatkan nyawa mereka. Oke. Kamu bisa pergi sekarang. Nanti aku akan mengirim pesan ke Jiang Dafei dan Fan Yun Chang dan meminta mereka membantumu. Kata Qin Fei Yang. Ya. Keduanya mengangguk dengan hormat lalu mengeluarkan altar teleportasi. Serigala hitam besar tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Keduanya tertegun dan berbalik menatap Big Black Wolf dengan curiga. Qin Fei Yang juga melihatnya dengan bingung. Serigala hitam besar memandang Qin Fei Yang dan berkata, kakak, tiba-tiba aku teringat sebuah masalah. Li Tua dan Wang Tua tidak memiliki seni ilahi tipe kendali. Bahkan jika mereka berhasil menyelesaikan misi, orang-orang ini tidak akan berada di bawah kendalimu, kan? Benar sekali, Tuan Muda. Bukankah kebilang bahkan orang-orang di kuil pembunuh naga harus berada di bawah kendalimu? Li Chang He dan Wang Daoyuan juga berkata, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kalau bukan karena pengingat Big Black Wolf, dia pasti sudah mengabaikan hal ini. Tuan Muda, bagaimana kalau kita pergi ke pavilion harta karun dan melihat apakah ada seni ilahi tipe kendali? Kata Wang Daoyuan. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap keduanya. Bisakah kita menciptakan sesuatu seperti batu takdir ilahi seperti longsun? Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan segel perbudakan untuk mengendalikan mereka. Li Chang He dan Wang Daoyuan saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Kami tidak memiliki kemampuan itu. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Setelah kamu menyelesaikan misi, bawa semua orang ke sini. Aku akan mengendalikan mereka semua sekaligus. Oke. Keduanya mengangguk. Serigala Hitam Besar berkata, kakak, mereka juga butuh sesuatu. Apa? Qin Fei Yang curiga. Sebuah tanda. Mereka yang bisa memasuki kuil pembunuh naga harus sangat berhati-hati. Meskipun patu Ali dan patu Awang adalah bawahanmu, mereka tidak tahu. Jadi, mereka membutuhkan token yang dapat membuktikan identitas mereka. Kata Serigala Hitam Besar. Ini benar-benar merepotkan. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Serigala Hitam Besar menggelengkan kepalanya dan berkata, hal semacam ini merepotkan. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua ambil ini. Qin Fei Yang mengeluarkan liontin naga kembar dan menyerahkannya kepada Li Chang He dan Wang Daoyuan. Li Chang He mengambilnya dan bertanya, apakah ini baik-baik saja? Karena Jiang Dafei dan Fan Yun Zhang tahu tentang keberadaan liontin naga kembar, yang lain juga pasti tahu. Kata Qin Fei Yang. Oke. Li Chang He menyimpannya dengan hati-hati dan bertanya, kalau begitu kita akan berangkat. Keluarkan kristal citramu dan buat jembatan kontrak. Kata Qin Fei Yang. Keduanya menganggup dan mengeluarkan kristal gambar. Setelah membangun jembatan kontrak, Qin Fei Yang mengucapkan beberapa patah kata dan keduanya membuka altar dan segera pergi. Setelah melihat keduanya pergi, Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Bayangan seorang lelaki tua muncul. Itu Fan Yun Zhang. Dia belum membuat jembatan kontrak dengan Jiang Dafei, jadi dia hanya bisa menghubungi Fan Yun Zhang. Tuan muda. Fan Yun Zhang tertegun dan buru-buru membungkuk. Apakah nyaman untuk berbicara? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Fan Yun Zhang mengangguk. Qin Fei Yang berkata, Saya telah meminta Li Chang He dan Wang Daoyuan untuk menggantikan saya dalam menjalankan tugas menggantikan Tuan Kota. Anda dan Jiang Dafei harus membantu mereka tanpa syarat. Menggantikanmu. Fan Yun Zhang tercengang. Jika tidak. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya sendiri? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Fan Yun Zhang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak, tidak, asalkan mereka mengikuti perintahmu. Ekspresi wajah Qin Fei Yang jauh lebih tenang. Fan Yun Zhang bertanya, Tuan Muda, Anda sudah keluar dari pengasingan, kan? Qin Fei Yang berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Fan Yun Zhang berkata sambil tersenyum kecut, Ini masih masalah satu tua dan satu muda. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Kamu belum mengetahui identitas mereka. Tidak. Tetapi aku mendengar bahwa mereka ditangkap oleh Ye Song beberapa hari yang lalu. Kata Fan Yun Zhang. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Karena mereka sudah tertangkap, Apa hubungannya denganku? Anda tidak tahu, Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Orang tua dan muda telah menjarah semua kota di utara. Bahkan Black Rock City pun tak luput dari dampaknya. Yang dimaksud Jenderal Ilahi adalah bahwa Mereka mungkin setara dengan para naga Karena mereka telah mengacak-acak istana penguasa kota Di kota-kota besar dengan begitu kejam. Karena mereka sebanding dengan para naga, Mereka adalah teman kuil pembas minaga. Jadi Jenderal Ilahi berharap kamu dapat menemukan cara Untuk menyelamatkan mereka dari Ye Song. Kata Fan Yun Zhang. Aku akan menyelamatkan mereka. Qin Fei Yang mulai merasa marah ketika mendengar ini. Dia berkata dengan marah, Baik itu kekuatan atau aspek lainnya, Dia lebih kuat dariku. Mengapa dia tidak pergi? Jenderal Ilahi juga punya kesulitannya sendiri. Bagaimanapun, Para naga mengenalnya dan mengetahui metodenya Seperti punggung tangan mereka. Jadi, tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, Dia akan mudah dikenali oleh para naga. Fan Yun Zhang tertawa. Apakah aku tidak akan dikenali oleh para naga? Formula membunuh, Formula pertempuran, Formula kapak, Yang mana yang tidak diketahui naga? Teriakin Fei Yang. Pokoknya, Kamu sendirian. Apa pentingnya kalau mereka menemukanmu? Lagi pula, Dengan kemampuanmu, Bahkan jika kamu ketahuan, Kamu bisa melarikan diri. Begitu Fan Yun Zhang selesai berbicara, Dia menyadari bahwa tatapan mata Qin Fei Yang tidak tepat. Dia buru-buru berkata, Tuan muda, Jangan salah paham. Kata-kata ini bukan saya yang mengatakannya, Tetapi Jenderal Ilahi. Katakan padaku, Di mana Jenderal Ilahi bersembunyi sekarang? Wajah Qin Fei Yang sehitam air. Lagi pula, Dia sendirian. Apakah dia digunakan sebagai umpan meriam? Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Fan Yun Zhang menyadari ada sesuatu yang salah Dan bertanya dengan hati-hati. Aku akan membunuhnya. Qin Fei Yang berteriak. Dia sangat marah. Tubuh Fan Yun Zhang gemetar Dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia tahu bahwa dia akan membuat Tuan muda marah. Itu semua salahnya. Mengapa dia tidak berjaga-jaga? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata ini? 2455 Kakak, jangan marah, itu tidak ada gunanya. Serigala hitam besar menasihati. Ya, 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 itu tidak layak. Fan Yun Zhang juga menganggup berulang kali. Qin Fei Yang menghela nafas dan menatap Fan Yun Zhang, Di mana lelaki tua dan pemuda itu dikurung sekarang. Saya tidak yakin. Fan Yun Zhang menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening, Aku bahkan tidak tahu di mana mereka dikurung. Bagaimana menurutmu aku harus bertindak? Uhuk-uhuk. Itu, Tuan muda, Bawahan ini tiba-tiba teringat bahwa ada masalah Yang sangat mendesak untuk ditangani. Jika ada yang ingin Anda ketahui, Tanyakan saja pada Jiang Dafei. Dia tahu lebih banyak dari bawahan ini. Ya, ya, ya. Kalau begitu, cukup sekian untuk saat ini. Kita bicara lagi nanti kalau ada waktu. Setelah Fan Yun Zhang selesai berbicara, Bayangan itu menghilang. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Orang tua ini. Serigala hitam besar menggelengkan kepalanya Tanpa berkata apa-apa. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat Bahwa masalah mendesak hanyalah sebuah alasan. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar dan berkata, Biarkan Huo Yi dan Hong Yi datang. Cao Dayuan, Hong Yi. Serigala hitam besar meraung. Suara mendesing. Segera. Diiringi dua suara terobosan di udara, Huo Yi dan Hong Yi mendarat di hadapan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap Hong Yi dan bertanya, Saat kamu keluar tadi, Apakah kamu melihat Yezong di alun-alun? Tidak. Hong Yi menggelengkan kepalanya. Tidak. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Huo Yi berkata, Selama periode waktu ini, Yezong sering meninggalkan istana Dewa Naga. Sering. Qin Fei Yang terkejut. Apakah untuk menangkap lelaki tua dan lelaki muda itu? Qin Fei Yang bertanya, Lalu apakah dia membawa seseorang ke istana Dewa Naga beberapa hari ini? Saya tidak memperhatikan. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu menatap Huo Yi dan Hong Yi, Bagaimana kalau begini? Kalian berdua kembali ke istana Dewa Naga sekarang dan selidiki masalah ini. Apakah ini penting? Hong Yi menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Jangan tanya. Lakukan saja apa yang aku katakan. Qin Fei Yang mengeluarkan pil penyembuhan tingkat ilahi lainnya. Baiklah-baiklah. Hong Yi menerima pil itu sambil tersenyum mengjilat. Qin Fei Yang melirik Hong Yi dan mengirimkan suaranya kepada Huo Yi, Awasi dia baik-baik. Jika ada yang tidak biasa, Segera bungkam dia. Itu mudah sekali. Huo Yi diam-diam tersenyum dan membawa Hong Yi kembali ke istana Dewa Naga. Kakak, kita mau kemana? Serigala hitam besar memandang punggung Hong Yi dan Huo Yi dan bertanya. Aku akan pergi ke istana penguasa kota Naga Suci. Kau tinggal saja di kastil untuk saat ini. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia meminumpil bentuk ilusi dan berubah menjadi pria parubaya. Dia kemudian mengirim serigala hitam besar itu ke kastil kuno dan membuka altar. Rumah Tuan Kota. Belakang gunung. Ada cukup banyak tanaman obat di ladang obat yang dijarah. Terlebih lagi, ada lebih banyak urat roh dan urat kristal di bawah ladang tanaman obat. Bagaimanapun, kota Naga Suci adalah salah satu kota terbesar di utara. Dengan kekuatan mansyen Tuan Kota, mengumpulkan tanaman obat, urat kristal, dan urat roh adalah hal yang sangat mudah. Desir. Seorang pria parubaya tiba-tiba turun dari atas ladang tanaman herbal. Itu adalah Qin Fei Yang. Melihat ladang tanaman obat, Qin Fei Yang tidak tergoda. Dia segera mengaktifkan teknik penyembunyian dan terbang menuju pintu masuk belakang gunung. Tidak lama setelah itu, dia meninggalkan bagian belakang gunung. Tepat di luar pintu masuk belakang gunung, ada sebuah halaman kecil. Itu seharusnya menjadi tempat tinggal utusan Naga. Dan sekarang, kota Naga Suci diawasi oleh kepala istana Dewa Naga. Itu seharusnya menjadi kediamannya sekarang. Qin Fei Yang memandang halaman kecil itu dari jauh. Tetapi anehnya, mengapa dia tidak merasakan aura kepala istana Dewa Naga? Qin Fei Yang mengerutkan alisnya dan diam-diam berjalan ke depan gerbang halaman. Di halaman, ada pavilion dua lantai. Gerbang halaman ditutup. Dan pintu dan jendela pavilion juga ditutup. Bagaimana situasinya? Mengapa pintunya ditutup pada siang hari? Apakah dia tidak ada di rumah? Qin Fei Yang bergumam, dengan hati-hati menyelinap ke halaman, dan berjalan menuju pavilion. Namun, sebelum dia mendekati pintu pavilion, dia sepertinya telah menyentuh sesuatu yang lembut. Momen berikutnya. Batasan kekuatan ilahi muncul di kehampaan. Penghalang itu menyelimuti seluruh pavilion. Ada penghalang. Qin Fei Yang terkejut, dan seperti yang diduga, dia berbalik dan merobek udara bagaikan kilat. Itu juga terjadi pada saat ini. Pintu pavilion terbuka dengan keras. Seorang pria setengah baya berjalan keluar. Qin Fei Yang menoleh ke belakang. Bukankah pria paru baya itu adalah kepala istana Dewa Naga? Tunggu. Tiba-tiba, pandangannya melewati kepala istana Dewa Naga dan menyapu ke arah aula pavilion. Kepala istana dari istana Dewa Naga membuka pintu, dan kini dia secara alami dapat melihat aula di dalamnya. Dia menemukan. Di aula, masih ada tiga orang yang duduk. Salah satunya adalah Yezong. Yezong sedang duduk di samping meja teh, dan pada saat ini, tatapan tajamnya juga mengamati bagian luar melalui pintu. Dan dua orang yang duduk berhadapan dengan Yezong, yang satu tua dan yang satu muda. Keduanya mengenakan topeng, sehingga wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Mungkinkah mereka? Qin Fei Yang berbisik. Desir. Yezong juga tiba-tiba bangkit, berjalan ke sisi kepala istana Dewa Naga, dan mengerutkan kening, siapa yang menyentuh penghalang itu. Saya tidak melihat siapapun. Kepala istana dari istana Dewa Naga menggelengkan kepalanya. Wajah Yezong tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan, dan berteriak, bodoh, apakah kamu tidak tahu cara menggunakan indera spiritualmu? Kepala istana dari istana Dewa Naga segera menganggup dan melepaskan indera spiritualnya, yang bagaikan gelombang pasang, mengalir ke segala arah. Mata Qin Fei Yang sedikit berkilat, dan dia tidak melarikan diri lagi. Bersembunyi di balik pohon besar, dia melihat orang tua dan muda diaulah dari jauh. Perlahan-lahan, jejak kecurigaan merayapi matanya. Sesaat kemudian, kepala istana Dewa Naga menoleh ke arah Yezong dan berkata, kecuali beberapa binatang kecil di sekitar sini, aku tidak menemukan apapun. Kurasa binatang kecil inilah yang secara tidak sengaja menerobos masuk dan menyentuh penghalang. Hewan kecil. Yezong mengerutkan kening, dan juga melepaskan indera spiritualnya. Di dekat pelataran memang banyak terdapat binatang-binatang kecil seperti tupai, tikus putih, dan sebagainya. Kalau begitu, ayo masuk. Yezong menarik kembali indera spiritualnya, berbalik, dan memasuki aula. Kepala istana dari Istana Dewa Naga pun menarik kembali indera spiritualnya dan segera menyusul. Pintunya tertutup lagi. Penghalang kekuatan suci juga tersembunyi dalam kehampaan. Mengapa aku punya perasaan seperti itu? Kinfei yang menatap pintu yang tertutup, keraguan di matanya bertambah kuat. Yang tua dan yang muda memberinya rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Juga. Jika yang tua dan yang muda semuanya tawanan, mengapa mereka berada di level yang sama dengan Yezong? Lebih-lebih lagi. Bahkan tidak ada sedikitpun luka pada mereka berdua. Itu tidak benar. Bagaimana seharusnya penampilan seorang tahanan? Tanyakan pada Jiangdafei. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang berbalik dan dengan cepat menghilang. Sekitar satu jam kemudian, dia akhirnya menemukan Jiangdafei di salah satu aula besar. Di luar aula, ada beberapa penjaga yang berjaga. Tetapi pintunya tidak tertutup. Kinfei yang berjalan masuk secara terbuka, dan melihat Jiangdafei duduk di singgah sana dengan kepala tertunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa yang anda pikirkan? Tiba-tiba, sebuah suara memasuki telinga Jiangdafei. Hmm. Jiangdafei segera mendongak dan mengamati aula, matanya penuh dengan keterkejutan. Mengapa suara Tuan Muda tiba-tiba muncul? Tutup pintu. Suara itu terdengar lagi. Itu benar. Itu Tuan Muda. Jiangdafei tiba-tiba berdiri, melambaikan tangannya, dan pintu segera tertutup. Kinfei yang juga muncul di tengah aula. Jiangdafei bergegas maju dan membungkuk, Salam, Tuan Muda, silakan duduk. Tidak dibutuhkan. Kinfei yang melambaikan tangannya dan melihat dekorasi di aula. Tuan Muda, mengapa anda ada di sini? Di sini sangat berbahaya. Tidak akan baik jika ada yang tahu. Kata Jiangdafei. Ekspresi Kinfei yang dingin, dan berkata, Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu bahwa kamu berbohong kepadaku. Berbohong padamu. Jiangdafei tertegun dan berkata dengan cemas, Tuan Muda, mengapa anda berkata begitu? Masih berpura-pura. Mengapa kamu tidak memberitahu Yezong bahwa lelaki tua dan pemuda itu ada di istana Tuan Kota? Kinfei yang berkata dengan marah. Mereka ada di istana Tuan Kota. Jiangdafei tertegun dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya, saya tidak mendapat beritanya sama sekali. Kata Jiangdafei. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan bergumam. Jiangdafei sebenarnya tidak tahu. Mungkinkah Yezong mengetahui identitas Jiangdafei, jadi dia sengaja menyembunyikannya darinya. Lalu apakah yang lainnya tahu? Kinfei yang bertanya. Mereka pastinya tidak tahu. Karena banyak orang di istana Tuan Kota yang merupakan orang kepercayaanku. Jika salah satu dari mereka tahu, mereka akan segera memberitahuku. Kata Jiangdafei. Maksudnya, mereka menyembunyikannya dari semua orang. Kinfei yang berbisik. Tuan muda, bagaimana Anda tahu bahwa Yezong dan lelaki tua serta pemuda itu ada di istana Tuan Kota? Jiangdafei memandang Kinfei yang dengan bingung. Kinfei yang berkata, saya melihatnya di halaman tempat tinggal penguasa istana Dewanaga. Jiangdafei berkata, saya akan mengonfirmasinya. Setelah berkata demikian, dia bersiap untuk berjalan keluar. Berhenti. Kinfei yang mengangkat alisnya. Jiangdafei berbalik dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Kalau kamu lari sekarang, tidakkah kamu akan memberitahu mereka bahwa seseorang telah memberimu petunjuk? Karena mereka tidak ingin orang lain mengetahui masalah ini, maka lebih baik kamu tidak bertanya kepada orang lain, atau kamu akan dibunuh oleh mereka. Kata Kinfei yang. Mata Jiangdafei sedikit bergetar saat mendengar ini, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, saya bodoh. Kinfei yang berjalan ke kursi di samping dan duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Jiangdafei berdiri di samping, tidak berani mengganggunya. Setelah sekian lama, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Apa maksudmu, Tuan Muda? Jiangdafei curiga. Kinfei yang berkata, jawab aku dulu, sebagai seorang tahanan, perlakuan apa yang akan dia terima? Dia pasti akan dilumpuhkan kultifasinya dan diberi hukuman yang berat. Jika perlu, dia akan langsung dibunuh. Jiangdafei berkata tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, aku menemukan bahwa lelaki tua dan lelaki muda itu sebenarnya berada di level yang sama dengan Yezong. Dan tidak ada satupun luka di tubuh mereka. Apa artinya ini? Kinfei yang bertanya lagi. Apa? Tidak ada luka. Pada tingkat yang sama. Jiangdafei terkejut. Kinfei yang mengangguk. Jiangdafei merenung sejenak, lalu berkata dengan suara berat, saya khawatir masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, jangan bicarakan ini dulu. Mari kita bicarakan tentangmu. Sudah lima tahun, dan kau masih belum menjadi penguasa kota Nagasuci. Saya tidak kompeten. Kelopak mata Jiangdafei melonjak saat dia langsung membungkuk. Apa alasannya? Kinfei yang mengerutkan kening. Penanaman. Aku sudah berbicara dengan pemimpin istana Dewa Naga lebih dari sekali. Tetapi betapapun setia dan tulusnya aku, dia hanya berkata bahwa penguasa kota Nagasuci harus memiliki kultifasi tahap kesempurnaan lebih besar dari alam sembilan surga. Jiangdafei berkata tanpa daya. 2.456 Lalu, berapa lama waktu yang kau perlukan untuk menerobos ke alam surga ke-9? Kinfei yang bertanya. Meskipun kamu telah memberiku cukup banyak batu jiwa, mungkin akan memakan waktu lebih dari 10.000 tahun bagiku untuk menerobos ke alam surga ke-9. Kata Jiangdafei. Apakah Anda punya nomor tertentu? Kinfei yang mengerutkan kening. Jiangdafei berpikir sejenak, lalu berkata, berdasarkan kecepatan pemurnian batu jiwaku saat ini, mungkin akan memakan waktu sekitar 12.000 tahun. 12.000 tahun. Kinfei yang merenung dalam diam. Berdasarkan aturan waktu istana, 1 hari sama dengan 100 tahun, 10 hari sama dengan 1.000 tahun, dan 10 hari sama dengan 10.000 tahun. Dengan kata lain, 12.000 tahun lebih dari 120 hari. Memikirkan hal ini. Kinfei yang mendonga ke arah Jiangdafei dan berkata, bagaimana kalau begini? Kamu cari kesempatan untuk meninggalkan istana tuan kota dulu. Mengapa? Jiangdafei curiga. Pergilah ke istanaku dan berkultifasilah dalam pengasingan. Aturan waktu istana adalah 100 tahun sehari. Hanya dalam waktu 4 bulan, kamu akan dapat menerobos ke alam surga ke-9. Kata Kinfei yang. 100 tahun sehari. Jiangdafei tertegun, dan buru-buru berkata, sepertinya aku ingat Fan Yunzang mengatakan bahwa aturan waktu kastil adalah 10 tahun sehari. Itu sebelumnya. Setelah aku menerobos ke alam dewa setengah langkah, kastil itu berubah lagi. Sekarang, 100 tahun sehari. Kinfei yang tertawa. Alam dewa setengah langkah. Jiangdafei tertegun sejenak, dan baru saat itulah dia menyadari kultifasi Kinfei yang. Dia memang sudah setengah langkah alam dewa. Ini terlalu cepat. Celepuk. Setelah sadar kembali, Jiangdafei berlutut di tanah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Tuan Muda. 100 tahun sehari. Dengan kata lain, memasuki istana untuk berkultifasi akan menyelamatkannya lebih dari 10 ribu tahun. Ini sungguh sebuah keberuntungan besar. Kinfei yang berkata, sudah kubilang sebelumnya, saat kau bersamaku, jangan mudah berlutut. Aku tidak suka ini. Ya ya ya. Jiangdafei menganggup berulang kali, lalu segera bangkit dan bertanya, lalu alasan apa yang harus saya cari. Apakah kau masih perlu bertanya padaku tentang masalah sederhana seperti itu? Katakan saja kepada kepala istana dewa naga bahwa kau akan mengasingkan diri untuk berkultifasi. Apakah kau pikir dia tidak akan membiarkanmu pergi? Kinfei yang terdiam. Jiangdafei menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Saya terlalu bersemangat sesaat. Pikiran saya agak kacau. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ledakan. Saat ini, aura mengerikan turun di luar aola utama. Itu adalah kepala istana dewa naga. Ekspresi wajah Jiangdafei langsung berubah dan dia mentransmisikan suaranya, Tuan muda, silakan mundur. Kinfei yang tersenyum tipis, lalu berdiri dan memasuki istana. Wah. Tepat saat Kinfei yang pergi, pintu aola didobrak oleh kepala aola dewa naga. Salam, tuanku. Jiangdafei bergegas berlari dan membungkuh. Kepala aola dewa naga berjalan ke aola utama dan mengerutkan kening. Mengapa kamu menutup pintu di siang bolong? Tuan. Orang tua dan pemuda itu telah menjarah rumah-rumah penguasa kota di kota-kota besar. Hal itu telah menyebabkan dampak yang besar pada kita para naga. Bawahan ini sedang memikirkan cara menghilangkan efek negatif ini. Itulah sebabnya saya menutup pintu dan tidak ingin diganggu. Kata Jiangdafei. Jadi begitu. Mendengar ini, ekspresi kepala balai dewa naga menjadi jauh lebih tenang. Aku telah melihat kesetiaanmu, tetapi kultifasimu tidak cukup. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu menjadi penguasa kota naga suci. Terima kasih atas penghargaan Anda, tuanku. Sebenarnya, orang rendahan ini akan segera berhasil. Asalkan tuanku bisa memberi orang rendahan ini sedikit waktu lagi. Kata Jiangdafei. Kepala balai dewa naga tertegun dan bertanya, butuh berapa lama? Jiangdafei berkata, paling lama satu tahun. Baik-baik saja maka. Hanya setahun. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Aku memberimu waktu satu tahun. Tapi kalau setelah setahun kamu masih belum berhasil, aku hanya bisa memilih orang lain. Kata kepala balai dewa naga. Jiangdafei sangat gembira. Ia membungkuh dan berkata, terima kasih, tuanku. Kalau begitu, hamba yang hina ini akan mengasingkan diri. Pergi sekarang. Bukankah kamu terlalu tidak sabaran? Kepala balai dewa naga menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, tidak usah terburu-buru untuk mengasingkan diri. Aku punya tugas yang harus kau selesaikan. Tuanku, silakan bicara. Jiangdafei tertegun dan berkata dengan hormat. Pergi dan sebarkan pesannya. Besok siang, istana penguasa kota akan memenggal kepala lelaki tua dan pemuda itu di dataran di luar pegunungan dewa naga. Kata kepala balai dewa naga. Hem. Jiangdafei tertegun dan mengangguk sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Memenggal kepala mereka di depan umum pasti akan memberikan efek membunuh satu orang untuk memperingatkan seratus orang. Itu benar. Kepala balai dewa naga mengangguk. Jiangdafei berkata dengan curiga, Tuanku, bolehkah saya bertanya di mana lelaki tua dan pemuda itu sekarang? Tatapan mata kepala balai dewa naga langsung berubah dingin. Jika kau mengikutiku, kau harus tahu satu hal terlebih dahulu. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Orang rendahan ini tahu kesalahannya. Mohon maafkan saya, Tuanku. Ekspresi wajah Jiangdafei berubah dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Baiklah. Pergi dan aturlah. Setelah kepala olah dewa naga selesai berbicara, dia berjalan keluar. Selamat tinggal, Tuanku. Jiangdafei membungkuk dan berkata. Setelah mengantar kepala balai dewa naga pergi, Jiangdafei menundukkan kepala dan merenung sejenak. Kemudian, ia memanggil beberapa penjaga yang berjaga di luar pintu, memberi mereka beberapa instruksi, dan membiarkan mereka pergi. Suara mendesing. Setelah penjaga pergi, Qinfei yang muncul di samping Jiangdafei. Jiangdafei buru-buru menutup pintu, menoleh ke arah Qinfei yang, dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Aku tidak tahu. Qinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetapi menurutku, pemenggalan kepala di muka umum hanyalah untuk memperingatkan seratus orang. Tuan muda, apakah maksud Anda mereka mempunyai motif lain? Jiangdafei terkejut. Qinfei yang merenung sejenak dan berkata, Pertama, ceritakan secara rincin apa yang telah dilakukan lelaki tua dan pemuda itu dalam lima tahun terakhir. Oke, seperti ini. Jiangdafei bercerita perlahan. Mendengar bagian tertentu, Qinfei yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, Tunggu sebentar, mereka hanya menjara perbendaharaan istana Tuan Kota. Ya. Jiangdafei mengangguk. Bagaimana dengan ladang tanaman herbal? Pembulu kristal? Fenaroh. Qinfei yang bertanya. Tidak. Jiangdafei menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan curiga, apakah ada masalah. Qinfei yang berkata, Kalau begitu, tidakkah kau pikir memang ada masalah? Bawahan ini lamban berpikir dan tidak melihat masalah. Kata Jiangdafei. Qinfei yang berkata, Lalu menurutmu, mengapa mereka tidak menjarah ladang tanaman obat, urat kristal, dan urat roh? Karena ladang tanaman herbal biasanya dilindungi oleh penghalang. Dan ladang tanaman herbal biasanya sangat tersembunyi, dan butuh waktu untuk menemukannya. Dan mungkin juga mereka hanya tertarik pada harta karun yang ada di perbendaharaan. Kata Jiangdafei. Jadi begitu menurut pendapatmu? Tidak hanya Anda, saya yakin banyak orang juga berpikir begitu. Tentu saja. Ini juga bisa dimaafkan. Bagaimanapun, hal sebesar itu terjadi. Mereka semua terkejut dan tentu saja mengabaikan ladang tanaman obat. Tetapi ladang tanaman herbal adalah tujuan utamanya. Karena mereka telah menjarah perbendaharaan, mengapa mereka tidak menjarah ladang-ladang tanaman obat, urat-urat kristal, dan urat-urat roh juga? Apakah mereka tidak punya kemampuan? Apakah penghalang belaka dapat menghentikan mereka? Mengenai penyembunyian yang kamu sebutkan, itu bahkan bukan masalah besar. Karena perbendaharaan negaranya juga sangat tersembunyi. Mereka saja bisa menemukan perbendaharaan, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menemukan ladang tanaman obat? Kata Qinfei Yang. Itu masuk akal. Jiangdafei tertegun lalu menganggup dan berkata, lalu bagaimana menurutmu? Mereka hanya menjarah perbendaharaan, tetapi mengabaikan ladang tanaman obat, urat kristal, dan urat roh yang lebih berharga. Qinfei Yang merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba berkilat dan berkata, ini mungkin jebakan, atau bahkan pertunjukan yang diarahkan oleh naga. Apa? Jiangdafei terkejut. Jika lelaki tua dan lelaki muda itu benar-benar menaruh dendam pada naga, mereka pasti akan membunuh mereka. Seperti saya. Baik itu rumah tuan kota di kota Blackrock atau rumah tuan kotamu di kota naga suci, tidak ada yang tersisa. Juga. Mengapa naga tidak muncul ketika lelaki tua dan lelaki muda itu mengamuk di utara selama lima tahun? Qinfei Yang mencibir. Ya. Para naga segera memberi perintah untuk memburu mereka. Kata Jiangdafei. Ya. Tapi apa arti perintah itu? Apakah para naga mengirim seseorang? Belum lagi naga terhormat, masalah sebesar itu seharusnya membuat beberapa naga leluhur khawatir. Tapi siapa yang datang dalam lima tahun terakhir? Tidak ada yang datang dan mereka memberi perintah. Apakah ini masuk akal? Kata Qinfei Yang. Jiangdafei berpikir sejenak lalu menganggup dan berkata, setelah mendengar apa yang kamu katakan, memang kedengarannya tidak masuk akal. Berbicara tentang ini, Jiangdafei mengerutkan kening dan berkata, tapi sekarang, bukankah Yezong mengawasi utara? Tidak perlu bagi naga terhormat dan naga leluhur lainnya untuk datang sendiri. Yezong adalah manusia. Lagi pula, lelaki tua dan pemuda itu baru ditangkap beberapa hari yang lalu. Dengan kata lain, Yezong agak tidak berdaya dalam lima tahun terakhir. Lihatlah naga. Mereka selalu menganggap diri mereka tinggi dan tidak bisa menoleransi siapapun yang melakukan sedikit saja ketidakpatuhan di hadapan mereka. Apakah menurutmu dengan karakter mereka, mereka akan menoleransi dua manusia yang melompat-lompat dengan gembira begitu lama? Kata Qinfei Yang. Itu masuk akal. Jiangdafei menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya ini seharusnya menjadi pertunjukan yang disutradarai sendiri, tetapi apa tujuannya? Aku tidak tahu. Tetapi pasti ada konspirasi. Qinfei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, tatapan matanya bergetar saat dia memikirkan misi yang disebutkan Fan Yunzang. Melihat ketidaknormalan Qinfei Yang, Jiangdafei buru-buru berkata, Tuhan muda, apakah Anda memikirkan sesuatu? Apakah Jenderal Ilahi memberiku misi lain? Kata Qinfei Yang. Sepertinya Fan Yunzang sudah memberitahumu. Itu benar. Para petinggi istana pembunuh naga kini curiga bahwa lelaki tua dan lelaki muda itu mungkin cocok untuk melawan para naga, jadi mereka meminta kami untuk memberitahumu agar memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Jiangdafei menganggup. Mungkinkah tujuan para naga adalah untuk memancing istana pembunuh naga agar mengambil tindakan? Qinfei Yang bertanya. Hmm. Jiangdafei terkejut. Yah, kemungkinan seperti itu memang ada. Menjarah khas negara dengan sembarangan. Secara terbuka menentang naga. Orang tua dan pemuda itu mungkin mencoba menyesatkan istana pembunuh naga dengan berpikir bahwa mereka adalah musuh bebu yutan para naga. Dan sebelumnya, kepala istana dewa naga bahkan memintaku untuk sengaja menyebarkan berita itu. Pada titik ini, ekspresi Jiangdafei berubah drastis. Dia menatapkin Qinfei Yang dan mengeram, tuan muda, lelaki tua dan lelaki muda itu 100% umpan karena orang-orang istana pembunuh naga selalu sulit ditemukan. Para naga tidak dapat menemukan kita, jadi mereka memikirkan metode ini untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya. 2457 Para naga sedang memainkan permainan catur besar. Qinfei Yang menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, bahkan dia tidak dapat menahan rasa ngeri ketika mengetahui kebenarannya. Jika rencana ini benar-benar berhasil, akibatnya tidak terbayangkan. Betapapun pintarnya mereka, memangnya kenapa Anda masih bisa melihatnya? Jiangdafei tertawa. Pada saat ini, dia memiliki kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap otak Qinfei Yang. Setelah hidup bertahun-tahun, baru kali ini ia melihat seorang pemuda yang begitu pintar. Qinfei Yang melambaikan tangannya dan berkata, kita tidak bisa bersikap sembarangan. Bagaimanapun, ini hanya spekulasi kita. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa pasti ada konspirasi. Saya harus melaporkan hal ini kepada Jenderal Ilahi Segera. Setelah Jiangdafei selesai berbicara, dia mengeluarkan kristal gambar, tetapi tiba-tiba melirik Qinfei Yang, tampak sedikit malu. Apa yang kamu tunggu? Cepat kirim pesan padanya. Kata Qinfei Yang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Jiangdafei? Tujuannya adalah untuk membuatnya menghindarinya. Hindari itu. Bagaimana bisa? Dia sudah lama ingin melihat siapa Jenderal Ilahi ini. Jiangdafei tersenyum tak berdaya dan mengaktifkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang pria berbaju besi hitam, mengenakan topeng di wajahnya, tampak sangat misterius. Itu benar-benar kamu. Qinfei Yang mendengus dingin. Itu benar. Inilah pria berbaju besi hitam yang menolongnya di tepi pantai kala itu. Melihat Qinfei Yang juga ada di sana, pria berbaju hitam itu tertegun sejenak, lalu berkata, Tuan Muda, sudah beberapa tahun berlalu. Bagaimana kabarmu? Qinfei Yang berkata, Terima kasih padamu, aku sangat sibuk sekarang. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, Saya hanya mengikuti perintah. Jika Anda punya keluhan, jangan mencari saya. Kau sangat kuat, beranikah aku mencarimu? Kata Qinfei Yang. Lelaki berbaju besi hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 aku benar-benar takut kau akan datang dan membunuhku. Beberapa waktu yang lalu, setelah Fan Yunchang pergi, dia segera mengirim pesan kepada Jenderal Ilahi, sehingga Jenderal Ilahi tahu apa yang dikatakan Qinfei Yang saat itu. Qinfei Yang memutar matanya. Jiangdafei melirik Qinfei Yang, lalu menatap pria berbaju hitam itu dan berkata, Tuan, awalnya saya ingin Tuan Muda pergi, tetapi dia tidak perlu dijelaskan, aku mengerti. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Jiangdafei tersenyum pahit. Tampaknya amarah Tuan Muda membuat Jenderal Ilahi merasa sangat tidak berdaya. Pria berbaju hitam itu bertanya, Mengapa kau mencariku? Ya. Ekspresi wajah Jiangdafei langsung menjadi sangat serius saat dia menceritakan secara rincin apa yang dipikirkan Qinfei Yang. Apa? Itu konspirasi. Ketika pria berbaju hitam mendengar ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Kau bahkan tidak mengerti situasinya, dan kau ingin aku menyelamatkan mereka. Bukankah kau akan mengirimku ke kematianku? Kata Qinfei Yang. Pria berbaju hitam itu segera meminta maaf. Maaf, ini kelalaian kami. Mau tak mau aku mulai meragukan kemampuan istana pembunuh naga milikmu. Bahkan setelah lima tahun, kami masih belum menemukan satu pun petunjuk. Kata Qinfei Yang. Ya ya ya. Ini kesalahan kami, kesalahan kami. Namun, masalah ini belum dapat dipastikan. Saya rasa kita harus mengamatinya lebih lama lagi. Kata pria berbaju hitam itu. Qinfei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh, itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan muda, Anda tidak bisa mengatakan hal itu. Sekarang kau adalah Tuan muda istana pembunuh naga kami. Statusmu lebih tinggi dariku. Kalau bukan kamu yang peduli dengan masalah ini, siapa lagi? Pria berbaju hitam itu tertawa. Mata Qinfei Yang berbinar, dan dia bertanya, Apakah kamu yakin statusku lebih tinggi darimu? Tentu saja. Hal ini telah diakui secara publik. Pria berbaju hitam itu mengangguk. Qinfei Yang berkata, Dengan kata lain, kamu harus mendengarkan apa yang aku katakan. Saya harus. Ini adalah aturannya. Kata pria berbaju hitam itu. Qinfei Yang menoleh ke arah Jiangdafei dan berkata, Kau juga mendengarnya, kan? Ya. Jiangdafei mengangguk. Dia tidak begitu mengerti, apa yang sedang dimainkan oleh Tuan muda. Qinfei Yang menatap pria berbaju hitam itu lagi dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu berikan aku daftarnya. Daftar. Pria berbaju hitam itu sedikit tertegun dan bertanya dengan ragu, Daftar apa? Saya mendengar dari Fan Yun Zhang bahwa ada orang-orang dari istana pembunuh naga kita yang bersembunyi di semua kota di utara. Yang saya inginkan adalah daftar mereka. Kata Qinfei Yang. Pria berbaju hitam itu buru-buru berkata, Itu tidak akan berhasil. Ini rahasia. Jika Anda tidak memberi saya daftarnya, bagaimana saya bisa menemukannya? Tebak satu persatu. Periksa satu persatu. Berapa banyak waktu yang harus saya habiskan? Berapa banyak energi yang akan saya miliki? Kata Qinfei Yang. Tuan muda, saya sungguh tidak bisa. Sejujurnya, misi ini sebenarnya adalah ujian bagi Anda. Ini juga sebuah pengalaman. Jadi, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk menyelesaikannya. Hanya dengan menyelesaikan misi ini kau bisa menjadi tuan muda yang sesungguhnya. Dan sekarang, itu hanya gelar kosong. Kata pria berbaju hitam itu. Qinfei Yang berkata, Jangan bicara tentang ini padaku. Aku hanya bertanya padamu, maukah kau memberiku daftarnya? Dia sama sekali tidak tertarik pada apa yang disebut ujian, pengalaman, atau tuan muda. Jika bukan karena Putri Duyung dan Qinruo Shuang, dia tidak akan menerima misi ini sama sekali. Itu hanya buang-buang waktu saja. Saya tidak bisa memberikannya kepadamu. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Jadi, maksudmu kau harus mendengarkanku apapun yang terjadi? Kau hanya menggertaku. Qinfei Yang mengerutkan kening. Ekspresi pria berbaju hitam itu menegang. Dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap. Jiangdafei adalah seorang saksi. Jika kau menarik kembali kata-katamu sekarang, sebagai jenderal ilahi, kau mungkin akan diolok-olok di istana pembunuh naga di masa depan. Qinfei Yang menatapnya dengan nada mengejek. Jiangdafei tidak bisa menahan senyum pahit. Metode tuan muda ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Hati lelaki berbaju hitam itu pun terasa getir. Bagaimana bisa ada pemuda yang begitu sulit? Dia hanyalah seekor rubah tua. Fiuh! Pria berbaju hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bahkan jika aku diolok-olok, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Mendengar ini, Qinfei Yang tidak bisa menahan rasa kesal. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku tidak akan peduli. Siapapun yang ingin menjadi Tuan Muda, bisa menjadi Tuan Muda. Tuan Muda, perintah ini diberikan oleh atasan. Mengapa Anda mempersulit saya? Pria berbaju hitam itu hendak menangis. Apakah aku menyulitkanmu? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu akan mendengarkan semua yang aku katakan. Jika aku memaksamu untuk mengatakan itu, aku tidak akan bisa berkata apa-apa jika kau tidak memberikannya kepadaku sekarang. Tapi aku tidak memaksamu. Sebagai seorang pria, apa yang Anda katakan adalah sebuah janji. Anda harus bertanggung jawab. Kecuali kamu mengakui bahwa kamu seorang munafik yang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Pria berbaju hitam itu sangat tidak berdaya. Mengapa dia merasa bahwa apapun yang dia katakan, Qin Fei Yang selalu benar. Ayo cepat. Jangan buang-buang waktuku. Aku masih harus memikirkan cara memecahkan konspirasi naga ini. Kata Qin Fei Yang. Ini. Pria berbaju hitam itu ragu-ragu. Qin Yang Da Fei menata pria berbaju besi hitam itu dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak memberikan daftar itu kepada Tuan Muda? Qin Yang Da Fei, bagaimana kau bisa main-main dengan ini? Pria berbaju hitam itu berkata dengan marah. Tuan, hanya kami bertiga yang tahu tentang ini. Selama kami tidak mengatakan apapun, siapa yang akan tahu bahwa Anda memberikan daftar itu kepada Tuan Muda? Tentu saja. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku tidak berani menolak. Hanya saja reputasi sebagai seorang, munafik, tampaknya tidak begitu bagus. Kata Jiang Da Fei. Mulut pria berbaju hitam itu berkedut. Dia berbicara mewakili Qin Fei Yang begitu cepat. Tampaknya Qin Fei Yang benar-benar pandai membeli hati orang. Setelah melihat ke arah Jiang Da Fei, pria berbaju hitam itu menatap ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan tak berdaya, Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus merahasiakannya. Apakah kamu setakut itu? Bukan masalah besar bahkan jika para petinggi tahu tentang ini, kan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jika saja kaisar Qin dan kaisar yang tahu tentang hal ini, itu bukan masalah besar. Namun, ada dua penguasa lain di istana pembunuh naga. Pendeknya, situasi di istana pembantai naga tidak sebaik yang kau kira. Pria berbaju hitam itu mendesah. Oke, jadi begitu. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan daftar ini setelah membacanya. Kata Qin Fei Yang. Itu yang terbaik. Dalam dua hari, aku akan memberikan daftar itu kepada Jiang Dafei. Kau bisa memintanya padanya. Kata pria berbaju hitam itu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Pria berbaju hitam itu bertanya, kalau begitu besok. Besok aku akan pergi ke dataran untuk memeriksa keadaan. Jika aku butuh bantuanmu, aku akan meminta Jiang Dafei untuk memberitahumu. Kata Qin Fei Yang. Baiklah kalau begitu. Hati-hati. Pria berbaju hitam itu mengingatkannya, dan bayangan itu pun menghilang. Jiang Dafei mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Ia berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Anda sungguh hebat. Ini pertama kalinya saya melihat Jenderal Abadi menderita. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sekarang, dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Namun, situasi di istana pembasmi naga sedikit membuatnya khawatir. Arti dari pria berbaju hitam itu jelas. Keempat penguasa di istana pembunuh naga terbagi menjadi dua faksi. Di satu sisi ada dua leluhur, dan di sisi lain ada dua penguasa lainnya. Faktanya, adalah hal yang normal bagi suatu kekuatan untuk memiliki faksi-faksi. Namun istana pembasmi naga berbeda. Tujuan dari istana pembunuh naga adalah untuk menghancurkan para naga. Dan kekuatan para naga sudah jelas bagi semua orang. Jika istana pembunuh naga tidak bersatu, bagaimana mereka bisa menghancurkan mereka? Itu hanya mimpi yang sia-sia. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Sekalipun mereka ingin menimbulkan pertikaian internal, mereka harus menunggu hingga naga dihancurkan. Oke. Aku pergi dulu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menatap Jiang Dafei. Kemana kamu pergi? Jiang Dafei tertegun dan buru-buru bertanya. Dataran. Kata Qin Fei yang. Jiang Dafei berkata dengan curiga, bukankah besok dimulai siang hari? Jika Anda pergi ke sana lebih awal, Anda mungkin akan memperoleh keuntungan yang tidak terduga. Qin Fei yang tersenyum dan mengeluarkan kristal gambar. Setelah membuat kontrak dengan Jiang Dafei, dia membuka altar dan segera menghilang. Tuan muda ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Jiang Dafei menggelengkan kepalanya. Orang-orang di bawah pemerintahan kota juga sangat efisien. Tak lama kemudian, berita pemenggalan kepala itu menyebar di kota Nagasuci. Lalu, bagaikan badai, berita itu menyebar ke kota-kota lain. Di langit di atas dataran. Suara mendesing. Seorang lelaki tua muncul entah dari mana. Itu adalah Qin Fei yang. Saat itu, dataran itu sangat sunyi. Tidak ada seorang pun. Pegunungan Dewa Naga juga sunyi senyap. Karena baik dataran maupun pegunungan Dewa Naga, semuanya merupakan wilayah istana Dewa Naga. Tanpa izin dari istana Dewa Naga, belum lagi manusia, bahkan binatang buas pun tidak akan berani mendekat. Apakah akan ada kejutan yang tak terduga? Saya sungguh menantikannya. Qin Fei yang melirik sekelilingnya, sudut mulutnya mengerut membentuk senyum, lalu dia menghilang tanpa jejak. 2458. Suara mendesing. Di tengah malam, empat sosok tiba-tiba muncul di langit di atas dataran. Seorang pria kekar yang tampak seperti raksasa. Seorang lelaki tua yang berjubah hitam. Dua lainnya tingginya sekitar 1,8 meter. Dia memiliki wajah yang tampan dan perawakan yang tinggi dan tegap. Yang satu berambut pirang dan yang satu lagi berambut perak. Aura yang mereka pancarkan sungguh tak terduga. Pria kekar itu menoleh dan menatap lelaki tua berjubah hitam dan dua orang lainnya. Kita tidak boleh gagal kali ini. Mereka bertiga mengangguk. Suara mendesing. Segera setelah, keempatnya berubah menjadi aliran cahaya dan berhamburan ke segala arah. Mereka kemudian menghilang ke dalam tanah dan menempati arah utara, selatan, timur, dan barat. Memang, perjalanan ini tidak sia-sia. Di kastil kuno, Kinfei yang memiliki sedikit senyum di sudut mulutnya. Dia telah memantau situasi di luar. Oleh karena itu, dia telah melihat pria kekar dan tiga orang lainnya. Keempat orang ini bisa dianggap sebagai teman lamanya. Mereka adalah naga leluhur naga hitam, naga leluhur naga api, naga leluhur naga emas, dan naga leluhur naga perak. Mereka telah mengerahkan empat naga leluhur dan bahkan menyergap di sini terlebih dahulu. Tampaknya ini benar-benar direkonstruksi. Namun, empat naga leluhur ingin mengepung istana pembunuh naga. Apakah naga terlalu naif? Atau target para naga sebenarnya bukanlah istana pembunuh naga? Siapa lagi kalau bukan istana pembantai naga? Tunggu sebentar. Tidak mungkin aku, kan? Kinfei yang terkejut. Ketika dia berdiskusi dengan Jiangdafei, dia tidak pernah menyangka bahwa konspirasi naga mungkin menargetkannya. Kindagei, apakah kamu menemukan sesuatu? Baiklah kalau begitu. Teratai api memasuki ruang budidaya. Ya. Empat naga leluhur telah turun dan bersembunyi di bawah dataran. Kinfei yang mengangguk. Teratai api terkejut. Hanya empat naga leluhur yang datang. Ya. Aku menduga target mereka mungkin bukan istana pembunuh naga, melainkan aku. Kata Kinfei yang. Itu juga mungkin. Karena di mata para naga, kamu adalah ancaman yang lebih besar daripada istana pembunuh naga. Kata Teratai api. Jika memang begitu, mengapa kita tidak mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan meninggalkan keempat naga leluhur di sini selamanya. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang. Teratai api tercengang. Dia mengira Kinfei yang akan memilih mundur. Bagaimanapun, mereka telah merasakan sendiri kekuatan keempat naga leluhur. Terlebih lagi, mereka semua memiliki artefak yang menentang surga. Namun siapakah yang menyangka bahwa dia akan mempunyai ide gila seperti itu? Membunuh keempat naga leluhur bukanlah tugas mudah. Lebih-lebih lagi, Yezong pasti akan ada di sana besok. Orang harus tahu bahwa kekuatan Yezong tidak kalah dengan naga leluhur. Mata Kinfei yang sedikit berbinar. Dia melangkah keluar dari kastil, melewati ladang obat, dan berdiri di atas lautan darah. Ini adalah darah segar yang dikumpulkannya sepanjang perjalanan. Teratai api telah mengikutinya dari belakang selama ini. Melihat lautan darah di bawahnya, dia mengerutkan kening dan berkata, Kin Dagei, darah ini seharusnya cukup bagimu untuk mengaktifkan domain pembantaian empat kali. Dalam, Kinfei yang mengangguk. Namun empat kali, itu hanya tahap pertama. Slaughter domain, ia membaginya menjadi empat tahap. Tahap pertama, kekuatannya cukup untuk menghancurkan artefak yang menantang surga yang belum dibuka segelnya. Ini juga merupakan tahap yang paling sering ia aktifkan. Tahap kedua, kekuatannya sebanding dengan naga. Tahap ketiga, kekuatannya sebanding dengan artefak yang menantang surga yang telah dibuka segelnya. Tahap keempat adalah senjata ilahi genesis. Belum lagi tahap keempat yang untuk sementara ini hampir mustahil untuk dicapai. Dan dia sendiri tidak tahu apakah slaughter domain bisa mencapai level ini. Tetapi tiga tahap pertama, selama ada cukup darah, itu pasti mungkin. Namun, bisakah darah saat ini memungkinkan slaughter domain mencapai tahap ketiga? Inilah pertanyaan yang membuatnya khawatir. Sebab semakin jauh domain pembantaian bergerak, semakin banyak darah yang harus diserapnya. Namun membuka tahap kedua jelas bukan masalah. Kekuatan tahap kedua sebanding dengan naga. Jika keempat naga leluhur tidak mempunyai kesempatan untuk membuka segel artefak penentang surga, bahkan tahap kedua dapat membunuh mereka. Yang ditakutkannya adalah tidak membunuh mereka dalam satu pukulan dan memberi mereka waktu untuk membuka segelnya. Tidak. Tidak boleh ada kecelakaan, keempat naga leluhur harus mati kali ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Teratai api bertanya, tetapi waktunya sangat singkat, di mana kita bisa pergi untuk mengumpulkan begitu banyak darah. Selama Huoyi bergerak, masih ada waktu. Saat ini, kita perlu mencari tempat. Qin Fei yang berbisik. Teratai api berpikir sejenak dan bertanya, mengapa kita tidak pergi ke Laut Utara. Setelah kehancuran terakhir kali, tidak banyak binatang laut di Laut Utara. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba bersinar terang, dia menatap teratai api dan berkata, aku memikirkan sebuah tempat. Di mana? Teratai api menatapnya dengan curiga. Laut pedalaman. Qin Fei yang berkata-kata demi kata. Laut pedalaman. Teratai api merenung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah melewati Laut Pedalaman, kita akan mencapai Sarang Naga, Pulau Naga Ilahi. Meskipun ada sejumlah risiko tertentu, pasti akan ada banyak binatang laut di Laut Pedalaman. Dan binatang laut di Laut Pedalaman pasti akan menjadi penghalang kita di masa depan. Sekarang, kita harus menyingkirkan beberapa dari mereka. Kata Qin Fei yang. Baiklah. Teratai api mengangguk. Qin Fei yang mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Huo Yi. Berdengung. Segera. Bayangan Huo Yi muncul dan bertanya, ada apa? Qin Fei yang menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi seperti itu. Huo Yi tiba-tiba mengerti dan mengangguk, baiklah, kita akan bertemu di bawah tangga batu istana Dewa Naga. Tapi di mana Hong Yi? Bawa dia keluar bersama-sama. Saat waktunya tiba, aku akan membutuhkannya untuk membawaku kembali ke istana Dewa Naga. Kata Qin Fei yang. Baiklah. Huo Yi menganggup dan mematikan kristal gambar. Qin Fei yang juga menyimpan kristal gambar itu dan pil bentuk hantu muncul, berubah menjadi wujud libuer. Kemudian, dia membawa kastil itu ke pegunungan Dewa Naga. Pulau Naga Suci berada di ujung pegunungan Dewa Naga, jadi istana Dewa Naga adalah satu-satunya jalan. Tidak lama kemudian, dia tiba di dasar tangga batu. Huo Yi dan Hong Yi sudah menunggu di sana. Qin Fei yang meninggalkan kastil dan muncul di depan mereka berdua. Hong Yi segera menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Saudara Li, ke mana Anda akan pergi sekarang? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Qin Fei yang tersenyum dan menatap Huo Yi yang berdiri di samping Hong Yi. Huo Yi mengerti dan menepuk bagian belakang kepala Hong Yi dengan telapak tangannya, menyebabkan dia pingsan di tempat. Berikutnya, Qin Fei yang mengirim Hong Yi ke istana dan memerintahkan teratai api untuk membiarkan Hong Yi tidur nyenyak. Pendeknya, mereka sama sekali tidak bisa membiarkan Hong Yi tahu apa yang mereka lakukan. Ayo pergi. Qin Fei yang menatap Huo Yi dan berkata, Huo Yi melambaikan tangannya, menggulung Qin Fei yang, dan terbang menuju ujung pegunungan Dewa Naga. Sebenarnya, saya punya rencana lain. Huo Yi tiba-tiba berkata, Rencana apa? Qin Fei yang curiga. Bukankah keempat naga leluhur ingin memikat kita, lalu kita akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan langsung menyelinap ke pulau naga ilahi dan menghancurkan sarang mereka. Kata Huo Yi. Setelah menerobos ke tahap awal alam abadi, keberanianmu telah tumbuh. Qin Fei yang menatap Huo Yi dengan heran. Rencana gila seperti itu, jika sebelumnya Huo Yi tidak akan pernah berani memikirkannya. Tahukah kamu bahwa ada masalah besar dengan kata-katamu? Pikirkanlah, di masa lalu di wilayah utara, kapan bukan aku yang melangkah maju untuk menunda kedatangan para naga dan memberi waktu bagimu untuk membuka domain pembantaian. Huo Yi berkata dengan tidak senang. Ya ya ya. Qin Fei yang mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata, tapi rencanamu benar-benar tidak akan berhasil, karena saat ini, hanya empat naga leluhur yang sedang menyergap di dataran, dan penguasa naga dan naga leluhur lainnya tidak terlihat dimanapun. Itu hanya karena kamu tidak melihatnya. Bagaimana jika mereka bersembunyi dalam kegelapan? Kata Huo Yi. Tapi bagaimana kalau mereka semua ada di pulau naga ilahi? Lalu jika kita lari ke pulau naga suci, bukankah itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Jadi, kita tidak bisa berjudi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Huo Yi mengangguk. Memang, jika jelas bahwa penguasa naga dan naga leluhur lainnya telah meninggalkan pulau naga ilahi, maka mereka masih bisa berjudi. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Menabrak. Suara ombak datang dari jauh, bergulung-gulung. Qin Fei yang dan Huo Yi memandang keseberang dan melihat lautan luas yang jaraknya ratusan ribu mil. Angin bersiul dan ombak bergulung. Huo Yi tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu berhenti? Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Huo Yi bertanya, apakah kamu ingin memasuki laut dalam seperti ini? Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu menunduk melihat dirinya sendiri dan menepuk kepalanya. Itu benar. Saat ini, dia tidak dapat menggunakan identitas Libuer untuk memasuki laut dalam. Karena jika sampai terbongkar, dia tidak akan pernah bisa kembali ke istana Dewa Naga. Huo Yi berkata, pokoknya, kita di sini untuk mencari masalah, jadi tunjukkan saja tubuh aslimu. Oke. Qin Fei yang mengangguk, lalu mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke mulutnya. Huo Yi juga meminum pil penampilan ilusi dan kembali ke penampilan sebelumnya. Qin Fei yang tertegun, lalu mengerutkan kening, bukankah kau bilang tunjukkan tubuh aslimu? Bukankah ini tubuhku yang sebenarnya? Huo Yi tertawa. Jangan berikan itu padaku. Qin Fei yang memutar matanya. Jika ini adalah wajah asli Huo Yi, bagaimana mungkin orang-orang istana sembilan surga tidak mengenalinya? Sejak awal, orang ini menggunakan wajah palsu. Dengan kata lain, setelah bersama begitu lama, bagaimana mungkin Qin Fei yang tidak tahu seperti apa sebenarnya rupa Huo Yi? Jangan pedulikan rincian ini, ayo pergi. Huo Yi tersenyum, dan membawa Qin Fei yang terbang menuju laut dalam bagaikan kilat. Siapa ini? Laut dalam adalah daerah terlarang, tidak seorang pun boleh masuk. Namun sebelum keduanya memasuki laut dalam, disertai teriakan dingin, sesosok tubuh berwarna merah menyala terbang keluar dari pegunungan di bawah, berdiri di belakang Qin Fei yang dan Huo Yi. Auranya menakutkan. Itu adalah alam abadi setengah langkah. Masih ada yang menjaganya. Qin Fei yang dan Huo Yi tertegun sejenak, lalu berhenti di kehampaan, dan menoleh untuk melihat. Orang tua itu berkulit kemerahan dan berambut putih, serta mengenakan jubah merah menyala. Matanya juga tampak terbuat dari magma, memancarkan aura yang mengancam. Huo Yi berbisik, sepertinya tidak ada aura naga ilahi. Saya tidak merasakannya. Qin Fei yang mengangguk. Tanpa aura naga ilahi, lelaki tua di hadapan mereka pastilah manusia. Seorang manusia benar-benar membantu para naga menjaga laut dalam. Hmm, pada saat yang sama. Ketika Qin Fei yang dan Huo Yi berbalik, pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil. Mengapa kedua wajah ini terlihat begitu familiar? Tunggu. Sepertinya itu Qin Fei yang. Orang tua itu berkata dengan heran, kalian adalah Qin Fei yang dan Huo Yi. Kamu kenal saya. Huo Yi tercengang. Omong kosong. Kita telah membunuh begitu banyak naga ilahi bersama-sama di wilayah utara, akan aneh jika mereka tidak tahu. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Kupikir mereka hanya mengingatmu. Lagi pula, aku hanya pengikut kecilmu. Huo Yi terkekeh. Qin Fei yang terdiam. Betapapun bodohnya para naga, mereka tidak akan mengira bahwa Huo Yi adalah pengikut kecilnya. 2459. Itu benar-benar kalian. Orang tua itu segera berbalik dan melarikan diri. Apa? Qin Fei yang dan Huo Yi saling berpandangan. Mereka bahkan belum mulai berkelahi. Mengapa dia melarikan diri? Desir. Huo Yi melangkah maju dan langsung muncul di hadapan lelaki tua itu. Ia berkata tanpa daya, tidak ada gunanya kau bersikap seperti ini. Apapun yang terjadi, setidaknya kau harus bertukar dua jurus sebelum melarikan diri. Apakah orang tua itu tidak mau? Dia pun ingin. Karena jika dia dapat menangkap Qin Fei yang, itu akan menjadi suatu jasa yang besar. Tetapi dia tidak punya nyali. Siapa yang tidak tahu bahwa Qin Fei yang memiliki artefak yang menantang surga? Siapa yang tidak tahu bahwa naga leluhur telah terluka parah dalam pertempuran di Laut Utara? Ada pepatah di kalangan naga bahwa jika seseorang tidak memiliki artefak yang menantang surga, seseorang tidak akan ragu untuk melarikan diri saat melihat Qin Fei yang. Enyah. Orang tua itu meraung. Dia melayangkan pukulan ke arah Huo Yi. Kultifasi Huo Yi telah lama tersebar di antara para naga. Dia adalah seorang kultifator alam tak terkalahkan setengah langkah. Jadi, dibandingkan dengan Qin Fei yang, yang memiliki artefak yang menantang surga, Huo Yi tidak terlalu menjadi ancaman. Kau lari saat melihat Qin Fei yang, tapi kau menyerang saat melihatku. Seberapa besar kau meremehkanku? Huo Yi sedikit tidak senang. Hentikan omong kosong itu. Pergilah kalau kau tidak ingin mati. Orang tua itu meraung. Dia juga seorang kultifator alam tak terkalahkan setengah langkah. Belum lagi membunuh Huo Yi, dia masih percaya diri untuk menghancurkannya. Ini benar-benar menyebalkan. Aku seorang kultifator alam tak terkalahkan, tapi aku tidak seintimidasi dewa tertinggi yang setengah langkah. Huo Yi sangat marah dan menamparnya. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Orang tua itu meludahkan darah dan terlempar seperti meteorit. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mereka berdua adalah kultifator alam tak terkalahkan setengah langkah. Bagaimana mungkin lawannya bisa jauh lebih kuat darinya? Desir. Huo Yi melangkah maju dan mendarat di depan lelaki tua itu. Ia mencengkeram leher lelaki tua itu dan berkata, kau masih berani meremehkanku. Anda. Orang tua itu ketakutan. Apakah orang ini benar-benar hanya seorang kultifator alam tak terkalahkan setengah langkah? Setengah langkah alam tak terkalahkan adalah di masa lalu. Manusia harus menjadi lebih baik, bukan? Kata Huo Yi. Mungkinkah kamu? Orang tua itu menatap Huo Yi dengan heran. Itu benar. Setelah melewati banyak sekali cobaan dan kesengsaraan, akhirnya aku berhasil mencapai level awal yang tak terhancurkan. Sebagai seorang ahli tertinggi, saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda perbedaan antara setengah langkah tak terkalahkan dan tak terkalahkan awal. Huo Yi mengejek. Hati lelaki tua itu bergetar. Tentu saja dia tahu. Jika seorang ahli alam abadi awal ingin membunuh seorang ahli alam abadi setengah langkah, itu semudah membunuh seekor anak ayam. Mendesah. Tahukah kau bahwa kau adalah aib bagi kami manusia? Tidak kusangka seorang undiing setengah langkah akan dengan senang hati menjadi antek para naga. Huo Yi menghela nafas. Siapa bilang aku bersedia? Ketika orang tua itu mendengar hal itu, dia langsung merauh marah. Hem. Huo Yi tercengang. Qin Fei yang juga berjalan mendekat dan mengerutkan kening. Jika kamu tidak mau, lalu mengapa kamu masih bekerja untuk klan naga? Kontrak takdir. Kata lelaki tua itu tanpa daya. Kontrak takdir. Qin Fei yang dan Huo Yi saling berpandangan. Qin Fei yang bertanya, jadi karena terikatnya kontrak takdir, kau tidak punya pilihan lain selain bekerja untuk naga? Itu benar. Sebenarnya, di tahun-tahun awal, aku adalah anggota Istana Dewa Naga. Demi mendapatkan sumber daya, aku tidak punya pilihan selain memasuki Istana Dewa Naga. Sejak saat itu, nasibku dikendalikan oleh para naga. Sekalipun aku ingin berubah sekarang, aku tidak punya kesempatan. Kata orang tua itu. Lalu mengapa kau tidak memilih memasuki Istana Pembunuh Naga saat itu? Dengan kultifasimu, itu lebih dari cukup untuk memasuki Istana Pembunuh Naga. Qin Fei yang curiga. Tahukah kau kapan aku memasuki Istana Dewa Naga? Seratus ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, Istana Pembunuh Naga belum lahir. Kata lelaki tua itu tanpa daya. Qin Fei yang mengangguk tanda mengerti. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, kalau begitu, jika aku memberimu kesempatan sekarang, apakah kau bersedia meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya? Hem. Huo Yi menoleh menatap Qin Fei yang. Qin Fei yang berpikir, sungguh disayangkan membunuh seorang ahli alam abadi setengah langkah. Huo Yi mengangguk. Seorang ahli alam keabadian setengah langkah merupakan ahli teratas bahkan di alam kuno. Jika dia dapat menempatkannya di bawah komandonya, dia pasti akan sangat berguna. Meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia menatap Qin Fei yang dan Huo Yi dan bertanya dengan curiga, kalian punya cara untuk memutuskan kontrak takdir. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Huo Yi pun melepaskan lelaki tua itu dan berkata, daripada terus menjadi antek naga dan dicemua orang lain, mengapa kau tidak mengikuti kami dan melakukan sesuatu yang besar. Orang tua itu melirik keduanya dan bertanya, bisakah kalian benar-benar memutuskan kontrak takdir? Tentu saja. Tidak perlu berbohong kepadamu tentang ini. Kata Qin Fei yang. Aku dikendalikan langsung oleh penguasa naga. Kata lelaki tua itu lagi. Dikendalikan oleh penguasa naga. Qin Fei yang terkejut. Ya. Manusia manapun yang berhasil menembus alam abadi akan dikendalikan secara pribadi oleh penguasa naga. Dan di antara kita manusia, hanya Yezong yang bebas. Kata orang tua itu. Dia benar-benar bebas. Lalu mengapa dia bekerja untuk naga? Qin Fei yang mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Dia tidak mengendalikan Yezong. Apakah penguasa naga begitu mempercayainya? Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu bukan kepercayaan biasa. Dari apa yang kita lihat, Yezong dan penguasa naga seperti keluarga. Bahkan perbendaharaan naga, Yezong dapat masuk dan keluar sesuai keinginannya. Kata orang tua itu. Qin Fei yang dan Huo Yi saling bertukar pandang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sepertinya meyakinkan Yezong untuk bergabung dengan Istana Pembunuh Naga bukanlah tugas mudah. Jika kau benar-benar bisa menghancurkan kontrak takdir, aku akan segera bergabung dengan Istana Pembunuh Naga. Kata orang tua itu. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 bukan Istana Pembunuh Naga. Kalian akan berada di bawah komandoku. Apa bedanya? Orang tua itu menatapnya dengan curiga. Tentu saja ada perbedaan. Istana Pembunuh Naga adalah Istana Pembunuh Naga, dan aku adalah aku. Kita tidak bisa disamakan. Kata Qin Fei yang. Orang tua itu berkata, Tapi leluhurmu. Qin Fei yang berkata, dua hal yang berbeda. Tidak relevan. Kamu sungguh aneh. Lelaki tua itu bergumam dan mengangguk. Baiklah, aku akan bergabung. Qin Fei yang terkekeh. Dia tidak menyangka bisa menaklukkan seorang ahli alam keabadian setengah langkah bahkan sebelum memasuki laut dalam. Malam ini sungguh penuh kejutan. Prosesnya agak menyakitkan. Sabarlah, jangan melawan. Qin Fei yang menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Oke. Orang tua itu mengangguk. Qin Fei yang, cepatlah. Karena melanggar kontrak takdirnya akan membuat sang penguasa naga waspada. Kata Huo Yi. Aku tahu. Qin Fei yang menganggup dan meletakkan tangannya di depan dadanya untuk membentuk segel. Berdengung. Segera. Segel perbudakan muncul. Ayo. Orang tua itu menutup matanya. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan segel perbudakan segera berubah menjadi aliran cahaya yang memasuki kepala lelaki tua itu dan langsung menuju jiwa ilahinya. Pada saat yang sama. Jauh di sebuah istana di pulau naga ilahi. Seorang wanita yang pandangannya kabur sedang duduk bersila. Aduh. Tiba-tiba. Tubuhnya bergetar sedikit dan dia memuntahkan darah. Langsung. Wanita itu membuka matanya dan dua sinar cahaya keluar. Berengsek. Wanita itu berteriak dengan marah lalu tiba-tiba bangkit dan menghilang. Pegunungan Dewa Naga Kontrak takdir telah dilanggar. Dan Qin Fei yang juga menggunakan segel perbudakan untuk mengendalikan lelaki tua itu. Segera setelah. Huo Yi menyapu Qin Fei yang dan lelaki tua itu lalu menghilang ke laut dalam seperti kilat. Desir. Tidak lama setelah itu. Wanita itu mendarat di langit di atas pegunungan dan mengamati pegunungan yang kosong. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang mencengangkan. Kemudian. Wanita itu melirik ke arah laut dalam lalu menoleh untuk melihat keluar pegunungan Dewa Naga. Dia kemudian melangkah maju dan menghilang lagi. Titik. Laut pedalaman. Malam itu segelap tinta. Di tepi laut, dibalik terumbu karang. Qin Fei yang dan dua orang lainnya menjulurkan kepala dan menghela nafas lega saat melihat para naga pergi. Penyihir tua ini datang dengan sangat cepat. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tertawa, kontrak takdir telah dilanggar oleh seseorang, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Huo Yi berkata, kalau begitu katakan padaku, apakah dia akan mengira itu kamu? Jadi bagaimana kalau dia memikirkannya? Qin Fei yang mengangkat bahunya acuh tak acuh. Dengan para naga, permusuhan mereka sedalam lautan, jadi mereka tidak mempedulikannya. Orang tua itu memandang mereka berdua dan tampak senang. Setelah seratus ribu tahun penuh, dia akhirnya berhasil bebas dan mendapatkan kembali kebebasannya. Hem. Tapi tiba-tiba, tubuhnya menegang saat dia melihat ke dalam jiwa sucinya. Mengapa terasa seperti ada batasan lain yang bahkan lebih mengerikan daripada kontrak takdir? Tiba-tiba, dia menatap Qin Fei yang dan berkata dengan suara yang dalam, kamu pernah mengendalikanku sebelumnya. Ya, Qin Fei yang tidak menyangkalnya. Kamu bertindak terlalu jauh. Aku sangat percaya padamu, tapi kau malah memanfaatkanku. Apa bedanya kamu dengan naga? Orang tua itu sangat marah. Tentu saja ada perbedaan. Meskipun aku menggunakan segel perbudakan untuk mengendalikanmu, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Lagi pula, perlakuan yang kuberikan padamu jauh lebih baik daripada perlakuan yang Longsun berikan padamu. Aku mengizinkanmu pergi ke kastil dan alam kura-kura hitam untuk berkultivasi, serta batu jiwa dan kristal suci. Kau boleh mengambil semuanya. Kata Qin Fei yang. Terus, aku masih tidak bisa menghapus hatimu yang keji. Orang tua itu sangat marah. Ia mengira ia dapat memperoleh kembali kebebasannya, tetapi hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah. Dulu dia adalah Antek Dragons. Sekarang dia telah menjadi Antek Qin Fei yang. Dalam hatinya, dia sangat tidak rela. Jangan tak tahu malu. Belum lagi kau dulunya adalah Antek Paranaga, bahkan jika kau adalah anggota istana pembantai naga, kau harus dikendalikan oleh segel perbudakan terlebih dahulu. Kita bicarakan nanti saja. Apakah menurutmu orang biasa bisa memasuki istana dan alam kura-kura hitam? Huo Yi mendengus dingin. Apa hebatnya istana dan alam kura-kura hitam? Orang tua itu melotot marah ke arah Huo Yi. Apakah kamu belum mendengarnya? Saat itu di Laut Utara, tubuh paranaga leluhur dihancurkan oleh kastil. Kastil itu sekarang adalah benda suci yang melampaui surga. Kata Huo Yi. Benarkah itu? Orang tua itu terkejut. Dia telah mendengar tentang masalah ini. Tetapi dia selalu merasa itu terlalu dibesar-besarkan. Karena di dunia ini, bagaimana mungkin ada benda suci yang melampaui surga? Lalu apakah kau tahu seberapa kuat susunan waktu kastil dan alam kura-kura hitam? Biarkan aku katakan padamu, sehari sama dengan seratus tahun. Kata Huo Yi. Apa? Sehari sama dengan seratus tahun. Orang tua itu tercengang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Seekor katak di dasar sumur. Huo Yi menatap lelaki tua itu dengan jijik. Lelaki tua itu melirik Huo Yi, lalu menatap Kinfei Yang. Kebencian di hatinya perlahan menghilang. Jika memang begitu, maka baginya ini adalah kesempatan besar. Siapa namamu? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Feng Dazi. Kata orang tua itu. Kinfei Yang berkata, setelah mendengarkan kata-kata Huo Yi, apakah kamu masih berpikir bahwa aku sama dengan para naga? Ini. Feng Dazi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun dia pernah mendengar nama Kinfei Yang, dia tidak tahu seperti apa karakter Kinfei Yang. Jadi sekarang, tidak mudah untuk menjawabnya. 2460. Waktu mengungkapkan hati seseorang. Kamu akan perlahan mengetahui orang seperti apa aku di masa depan. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh dan kemudian berbalik untuk melihat ke laut. Huo Yi tidak mengatakan apapun lagi. Karena tidak ada satupun orang yang mengikuti Kinfei Yang yang menyesalinya pada akhirnya. Feng Dazi menatap mereka berdua dan hanya bisa menerima kenyataan ini tanpa daya. Laut pedalaman tak berujung. Ombak besar memecah kesunyian malam dan berguling. Hewan laut dapat terlihat di ombak dari waktu ke waktu. Feng Dazi. Kinfei Yang tiba-tiba berkata. Ya. Feng Dazi buru-buru menatap Kinfei Yang. Kinfei Yang berkata, ada sesuatu yang kuharap dapat kau katakan padaku dengan jujur. Apa itu? Feng Dazi curiga. Kinfei Yang berkata, dalam beberapa tahun terakhir, seorang lelaki tua dan seorang pemuda telah menjarah berbagai rumah tuan kota. Saya yakin Anda seharusnya sudah mendengarnya. Ya. Feng Dazi mengangguk. Kinfei Yang bertanya, lalu siapa lelaki tua dan pemuda ini? Siapa? Bukankah sudah jelas, mereka pasti musuh para naga? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Aku bahkan curiga mereka dari istana pembunuh naga. Kata Feng Dazi. Istana pembunuh naga. Kinfei Yang tertegun. Dia menoleh ke arah Feng Dazi dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu berpikir begitu? Karena hanya istana pembunuh naga yang berani melawan naga. Kata Feng Dazi. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Feng Dazi curiga. Menurut penilaian ku, lelaki tua ini dan lelaki muda itu adalah orang-orang naga. Dan lelucon ini juga merupakan konspirasi melawan aku atau istana pembunuh naga. Kata Kinfei Yang. Sebuah konspirasi. Feng Dazi terkejut. Dia benar-benar tidak tahu hal ini. Mungkinkah naga benar-benar merencanakan sesuatu? Kau adalah ahli alam tak terkalahkan setengah langkah. Mengapa statusmu begitu rendah di antara para naga? Kamu tidak tahu apa-apa. Huo Yi mengerutkan kening saat dia melihat Feng Dazi. Feng Dazi tersenyum pahit, di matamu, setengah langkah keabadian mungkin sangat kuat, tetapi di mata naga, setengah langkah keabadian bukanlah apa-apa. Apa maksudmu? Huo Yi penasaran. Biar aku ceritakan ini. Setidaknya ada sebanyak ini naga abadi yang setengah langkah. Feng Dazi mengulurkan jarinya. Seratus. Huo Yi bingung. Tidak-tidak-tidak. Feng Dazi menggelengkan kepalanya. Lebih dari itu, Kinfei Yang menatap Feng Dazi dengan heran. Menurutnya, angka seratus yang disebutkan Huo Yi sudah cukup mengerikan. Huo Yi bertanya, apakah jumlahnya seribu? Ya. Feng Dazi mengangguk. Mengisap. Kinfei Yang dan Huo Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seribu ahli alam tak terkalahkan setengah langkah. Ini sungguh mengerikan. Ini hanya perkiraan konservatif. Karena aku hanya pernah ke Pulau Naga Ilahi satu kali. Lebih jauh lagi, ini tidak termasuk alam abadi awal, alam abadi kecil, dan alam abadi besar yang lebih kuat. Pendeknya. Istana pembunuh naga saat ini jauh lebih rendah daripada para naga. Kata Feng Dazi. Wajar saja kalau istana pembunuh naga tidak bisa dibandingkan dengan para naga. Lagi pula, naga sudah ada terlalu lama, dan sudah berapa lama istana pembunuh naga berdiri. Tepatnya, baru beberapa ribu tahun yang lalu. Kata Huo Yi. Ya. Jadi mustahil menghancurkan naga hanya dengan istana pembunuh naga saja. Itulah sebabnya orang-orang seperti ku mengandalkan naga. Feng Dazi menghela nafas. Tidak usah buru-buru. Kinfei Yang tersenyum tipis. Huo Yi mengangguk. Feng Dazi tiba-tiba menatap Kinfei Yang dan berkata, Tuan Muda Kin, saya punya pertanyaan. Teruskan. Kata Kinfei Yang. Feng Dazi bertanya dengan curiga, mengapa kau tidak membiarkanku bergabung langsung dengan istana pembunuh naga? Tidakkah kau percaya padaku? Kinfei Yang berkata, bahkan jika kau bergabung dengan istana pembunuh naga, aku akan tetap mengendalikanmu. Bukan itu maksudku. Maksudku, mengapa kau ingin aku berada di bawah perintahmu? Kata Feng Dazi. Kinfei Yang berkata, bukankah baru saja ku katakan, aku adalah aku, dan istana pembunuh naga adalah istana pembunuh naga. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Apakah itu semuanya? Feng Dazi bertanya. Kinfei Yang menatap Feng Dazi dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa aku melakukan ini? Aku tidak tahu. Feng Dazi menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi aku merasa itu tidak sesederhana yang kamu katakan. Kinfei Yang tersenyum. Wawasan orang ini cukup tajam. Huo Yi menatap Kinfei Yang dengan curiga dan tiba-tiba berkata, kamu ingin mengembangkan kekuatanmu sendiri. Ya. Kinfei Yang merenung sejenak lalu mengangguk. Ini tidak seperti dirimu. Dulu, banyak sekali orang yang ingin mengikutimu. Bukankah kau menolak mereka semua? Huo Yi tercengang. Itu di masa lalu. Saat pertama kali memasuki dunia kuno, saya tidak memiliki sumber daya atau garis jiwa apapun. Tapi sekarang berbeda. Saya sudah memiliki cukup sumber daya untuk membina orang lain. Jangan harap aku akan menerima siapapun. Mereka yang bisa menarik perhatianku sekarang setidaknya berada di alam sembilan surga. Kata Kinfei Yang. Jadi begitu. Bagaimana dengan serigala hitam besar dan tiga saudara macan tutul hitam? Mereka belum mencapai alam sembilan surga. Huo Yi menatapnya dengan nada mengejek. Uhuk-uhuk. Itu semua hanya kecelakaan. Kinfei Yang tertawa datar. Kau ingin mengembangkan kekuatanmu sendiri. Feng Dazi tertegun dan berkata dengan heran, Tuan Muda, apakah Anda tidak akan bergabung dengan Istana Pembunuh Naga? Kinfei Yang berkata, Sekarang aku adalah Tuan Muda Istana Pembunuh Naga secara nama. Apa? Anda telah dianugerahi gelar Tuan Muda? Feng Dazi terkejut. Kau juga kenal Tuan Muda Istana Pembunuh Naga? Kinfei Yang bertanya. Saya sudah mendengar sedikit. Karena kamu telah dianugerahi gelar Tuan Muda, kamu seharusnya berada di perahu yang sama dengan Istana Pembunuh Naga. Mengapa kamu masih menghabiskan waktu dan energi untuk mengembangkan kekuatanmu sendiri? Feng Dazi curiga. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Situasi Istana Pembunuh Naga tidaklah optimis. Aku akan ikut campur dalam urusan Istana Pembunuh Naga jika aku memiliki kekuatanku sendiri. Tidak optimis. Feng Dazi tertegun dan bertanya, Apakah orang-orang di Istana Pembunuh Naga tidak berhubungan baik? Kau sudah bersama para naga selama bertahun-tahun. Tidakkah kau tahu situasi Istana Pembunuh Naga? Kinfei Yang menatap Feng Dazi dengan curiga. Istana Pembunuh Naga selalu misterius. Bahkan di antara keempat kaisar, kami hanya tahu tentang leluhurmu dan Lu Zheng Yang. Para naga belum tahu tentang dua kaisar lainnya. Jadi, pemahaman kita tentang Istana Pembunuh Naga adalah yang paling mendasar. Kata Feng Dazi. Jadi begitu. Aku belum pernah ke Istana Pembunuh Naga, tetapi setelah berinteraksi dengan penduduk Istana Pembunuh Naga beberapa kali, pada dasarnya aku dapat memastikan bahwa hubungan penduduk Istana Pembunuh Naga tidak baik. Kata Kinfei Yang. Begitu ya, pantas saja kau ingin mengembangkan kekuatanmu sendiri. Menurutku, mendapatkan hak untuk berbicara di Istana Pembunuh Naga hanyalah hal sekunder. Alasan terpenting adalah kamu ingin membantu Kinbatian dan Lu Zheng Yang. Kata Feng Dazi. Tentu. Kau sudah tahu maksudku. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Feng Dazi berkata, Lagi pula, kamu sudah sangat tua. Beberapa hal dapat dipecahkan hanya dengan sedikit pemikiran. Kinfei Yang menganggup dan berkata, Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Laut Pedalaman. Saya telah menjaga Laut Pedalaman selama lebih dari 20 ribu tahun. Saya mengenalnya seperti punggung tangan saya. Feng Dazi tersenyum percaya diri. Oke. Kinfei Yang merasa gembira. Dengan orang ini yang memimpin, mereka pasti dapat menghindari banyak risiko. Tapi saya punya pertanyaan. Apa yang kamu lakukan di Laut Pedalaman? Apakah kamu akan pergi ke Pulau Naga Ilahi? Jika memang begitu, sebaiknya kau segera berbalik. Karena Pulau Naga Suci bukanlah tempat yang bisa kau masuki sekarang. Kata Feng Dazi. Jangan khawatir. Kami masih memiliki rasa kepatutan. Tujuan utama perjalanan ke Laut Pedalaman ini adalah untuk mengumpulkan darah. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Mengumpulkan darah. Feng Dazi tertegun sejenak dan berkata dengan heran, Apakah kamu bersiap untuk membuka zona pembantaian? Kau bahkan tahu tentang zona pembantaian. Kinfei Yang terkejut. Semua orang di klan Naga tahu tentang apa yang terjadi pada kalian, kata Yezi Chen. Dan kau sudah lama terdaftar sebagai salah satu target yang harus dibunuh di Dragons. Feng Dazi tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat mengatakan hal ini. Kesampingkan Huo Yi untuk sementara waktu, bagaimanapun juga, dia cukup kuat untuk terluka parah oleh para naga. Namun Kinfei Yang ini bukan hanya seorang junior, tetapi juga seorang dewa transcendent setengah langkah. Tetapi di mata para naga, anak ini sebenarnya merupakan ancaman yang lebih besar daripada istana pembunuh naga. Anak muda zaman sekarang memang hebat-hebat sekali. Kinfei Yang menatap langit malam, lalu menatap Feng Dazi dan berkata sambil tersenyum, Pimpin jalan. Kalau begitu, kita harus segera mengakhirinya. Karena semua binatang laut di laut pedalaman adalah mata-mata para naga. Begitu kita membuat keributan dan mereka memberitahu para naga, situasi kita akan menjadi sangat buruk. Kata Feng Dazi. Mereka semua mata-mata naga. Kinfei Yang tercengang. Ya. Feng Dazi menganggup dan berkata, dan tidak mungkin untuk membuka altar di laut pedalaman, dan tidak ada cara untuk mengirim pesan. Kita hanya bisa terbang ke sana. Jika memang begitu, mengapa para naga terhormat datang ke utara secepat itu? Huo Yi bertanya dengan curiga. Naga merupakan pengecualian. Karena aturan laut pedalaman ini secara khusus ditujukan pada kita manusia. Para naga tidak terpengaruh sama sekali. Kata Feng Dazi. Ada hal yang tidak adil. Huo Yi terdiam. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Yang ada hanya kekuatan dan tinju. Siapa yang tinjunya lebih keras akan menjadi raja. Feng Dazi mencibir. Huo Yi terdiam, karena itulah kebenarannya. Mempercepat mungkin tidak menyelesaikan masalah. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak binatang laut di laut pedalaman. Kecuali mereka semua terbunuh dalam sekejap, tidak peduli seberapa cepat mereka, cepat atau lambat mereka akan membuat para naga khawatir. Namun, tidak dapat disangkal bahwa laut pedalaman memang merupakan tempat terbaik untuk mengumpulkan darah. Pertama, ada sejumlah besar binatang laut di sini. Itu adalah cara tercepat untuk mengumpulkan cukup darah. Kedua, binatang laut ini adalah mata-mata para naga. Dengan kata lain, mereka adalah pion para naga. Jika dia membunuh mereka, dia tidak akan merasa bersalah dalam hatinya. Suara mendesing. Kinfei Yang melirik ke arah laut, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Kita akan kumpulkan sebanyak yang kita bisa. Ayo kita lakukan. Huoyi dan Feng Dazi mengangguk, dan segera memimpin Kinfei Yang ke laut pedalaman. Ledakan. Kekuatan ilahi melonjak keluar, terus-menerus membombardir laut di bawah. Mengaum. Menabrak. Langsung. Raungan binatang laut dan suara gemuruh ombak besar bergema di langit malam. Bangkai-bangkai binatang laut yang menyerupai gunung itu mengapung ke permukaan laut. Dalam sekejap, laut pun berubah menjadi merah karena darah. Dengan Huoyi dan Feng Dazi, dua ahli terkuat, Kinfei Yang tidak perlu mengambil tindakan. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan darah. Dan untuk menghemat waktu, bahkan bangkai-bangkai binatang laut pun dikirim ke laut darah di negeri iblis. Terima kasih telah menonton!